Bagaimana aku bisa melakukan itu? Sun Fubei menolak dengan tergesa-gesa. Lihat saja, Li Qingshan menyorongkan slip giok itu ke tangannya tanpa memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Sun Fubei berpikir, keberanian ini agak mirip dengan orang di masa lalu itu. Orang biasa akan memperlakukan metode budidaya khusus seperti harta karun ketika mereka mendapatkannya. Mengapa mereka begitu mudah menunjukkannya kepada orang lain? Sun Fubei dengan kasar menelusuri slip giok dan kemudian menyerahkannya. Metode kultivasi ini sungguh luar biasa ampuhnya. Yang lebih langka lagi adalah metode ini sangat cocok dengan temperamen Anda. Pasti bisa membawa kejayaan bagi Anda. Saya yakin sekolah novel akan berkembang di tangan Anda juga, Pak Manfu. Li Qingshan meletakkan pil roh sejati di tangan Sun Fubei. I ini terlalu berharga. Aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Ini semua berkat usaha Pak Manfu dalam beberapa tahun terakhir sehingga saya bisa memperoleh begitu banyak kekuatan keyakinan. Jika sekolah novel bisa mendapatkan penggarap yayasan pendirian lagi, apa yang perlu dikhawatirkan saat kita bertiga bekerja? Bersama. Setelah mengobrol lebih lama, Li Qingshan meninggalkan kota Clear River dan tiba di tepi danau naga dan ular. Menatap alang-alang yang bergulir, dia memikirkan tentang waktu yang dia habiskan di sini bersama Han Qiyongsi di masa lalu. Dia berpikir, aku ingin tahu bagaimana kabar Qiyongsi. Apakah dia sudah mencapai yayasan pendirian? Dia duduk di dalam kabut yang setipis sutra dan mengeluarkan pedang air gaib yang ilusi. Dia mengelus pedangnya dengan lembut, dan riak cahaya muncul. Baik dia maupun pedangnya menghilang tanpa jejak. Dia menarik pikirannya dan menenggelamkannya ke dalam lautan Ki. Energi spiritual air melonjak seperti laut. Di laut, jimat ilahi ciptaan agung bersinar sedikit redup. Sejak ia mencapai yayasan pendirian, ia telah terikat dengan berbagai hal. Dia terutama mempraktikkan sembilan transformasi iblis dan ilahi. Sekarang, dia akhirnya bisa menetap dan mencapai alam jimat ilahi ciptaan agung. Dia juga mengambil langkah maju. Gelombang melonjak di lautan Ki-nya. Gelombang terbang keluar dari permukaan laut, berputar menuju jimat ilahi ciptaan agung. Mereka membentuk bola air, seperti kepompong besar, secara bertahap menggali ke dalam jimat ilahi ciptaan agung. Matahari sudah tinggi di langit. Kabut perlahan menyebar. Bola air yang mengembun di tubuh Li Qingxian pecah. Jimat ilahi ciptaan agung bersinar terang. Mural itu berputar-putar, menjadi semakin misterius dan kompleks. Di tengah kecemerlangan yang melonjak, samar-samar terlihat kelahiran semua makhluk hidup, bunga, dan pepohonan. Burung dan binatang ada di mana-mana, dan tidak ada yang ditoleransi. Sosok Li Qingxian muncul begitu saja. Dia memutar dan berbalik sejenak sebelum menjadi tidak terlihat lagi. Seekor gagak muncul dari udara tipis, melayang di udara. Li Qingxian menatap Jack Dao di pergelangan tangannya. Inilah yang dia ciptakan dengan bantuan jimat ilahi penciptaan agung. Benar saja, itu terlihat jelas dan hidup. Zhang Xuan memasukkan sepotong persepsi spiritualnya ke dalamnya sebelum mengangkat tangannya. Burung gagak melebarkan sayapnya dan terbang tinggi ke angkasa. Dengan suara kepakan sayap, gagak yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke langit, berubah menjadi titik-titik hitam. Li Qingxian tampaknya memiliki mata majemuk seperti serangga. Adegan yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya. Seolah-olah kamera yang tak terhitung jumlahnya telah dipasang di sekitar danau naga dan ular, memberikan pemandangan yang menakjubkan. Jumlah kekuatan iman yang dibutuhkan untuk menyulap burung gagak ini tidaklah besar. Jimat ilahi ciptaan agung hanya menghabiskan sedikit cahayanya sebelum dengan cepat diisi ulang oleh kekuatan iman yang baru diperoleh. Namun, itu sangat meningkatkan jangkauan divine telekinesis miliknya. Meskipun dia tidak dapat memeriksanya dengan cermat, dia dapat melihat dan mendengarnya. Di seratus aliran pemikiran, sekelompok murid muda berjalan melalui formasi naga dan ular sedikit demi sedikit, melintasi danau naga dan ular dan tiba di pantai. Seekor gagak turun dari langit, mendarat di dahan yang layu. Matanya yang hitam pekat mencerminkan sosok mereka. Li Qingshan melihat Hua Cheng Lu dengan sekali pandang. Dia menjadi lebih cantik. Dalam pakaian merahnya, dia seperti bunga mawar yang mekar sempurna, mengeluarkan aroma memikat yang menarik perhatian kupu-kupu, lebah, dan lebah. Tatapan para murid laki-laki di sekitarnya pada dasarnya tidak dapat beralih bahkan untuk sesaat. Mereka menyukainya. Dia tersenyum pada mereka dengan cara yang tidak merendahkan atau sombong. Dia samar-samar memiliki sifat seorang kakak laki-laki. Dia tidak lagi memiliki sifat kekanak-kanakan. Waktu berlalu tanpa disadari. Gadis muda yang dulunya berpura-pura menjadi dewasa telah menjadi orang yang dia inginkan. Zijian, ayo pergi. Hua Cheng Lu berkata dengan lembut. Saat itulah kelembutan sejati muncul di matanya. Ya, kata Yu Zijian lembut. Bagaimana dia bisa menjadi seperti ini? Li Qingshan sedikit mengernyit. Yu Zijian mengenakan jubah taoisme dengan rambut disanggul. Dia membawa pedang di punggungnya, yang membuatnya tampak tinggi dan ramping, seperti ranting pohon wilau yang tertiup angin. Namun, dia sama sekali tidak terlihat seperti dia. Dia telah kehilangan penampilan cerahnya dalam ingatannya, menjadi diam dan pendiam. Tampaknya ada kesedihan yang tak dapat dihilangkan di antara alisnya. Dia menundukkan kepalanya seolah dia sedang berdiri dalam bayang-bayang. Dia juga seorang wanita di masa jayanya, namun karena kurangnya sinar matahari, dia seperti anggrek layu yang diberi makan oleh hujan dan embun. Adik perempuan Yu, ini pasti pertama kalinya kamu menjalankan misi, kan? Tidak dapat dihindari jika Anda merasa sedikit gugup. Jangan khawatir, itu hanya beberapa binatang daemon. Tidak akan ada bahaya apapun, Sun Yi menepuk dadanya. Ia juga seorang murid aliran taoisme. Budidayanya berada di lapisan kedelapan, yang merupakan yang tertinggi di antara kelompoknya. Meskipun dia tidak menunjukkannya, dia sedikit meremehkan Yu Zijian. Selama ini, bahkan seorang jenius seperti Cutian harus mengambil risiko dan menjalankan misi seperti murid lainnya. Siapa yang tahu berapa banyak bahaya yang dia hadapi dan berapa banyak senior dan juniornya yang meninggal. Namun, Yu Zijian terlindungi sepenuhnya. Yang harus dia lakukan hanyalah berkultivasi di Pulau Wei, namun pada akhirnya, dia gagal mencapai apapun setelah tiga tahun, hanya mencapai lapisan ketujuh. Dia gagal memenuhi gelarnya sebagai seorang jenius. Kedua kalinya, suara Yu Zijian sangat lembut sehingga Sun Yi tidak mendengarnya dengan jelas. Apa? Misi kedua, Yu Zijian sedikit meninggikan suaranya. Kamu sedang membicarakan tentang waktu itu. Sun Yi dan para kultifator lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejeknya. Sun Yi bahkan merasa agak jijik dan kesal. Dia tidak pernah berpikir dia benar-benar tidak tahu malu untuk menyebutkan misi yang telah mempermalukan seluruh aliran Taoisme. Di Pulau Wei, pendeta Tao yang jorok itu menatap kekejauhan dan mengerutkan kening. Jubah Taoismenya sama seperti sebelumnya, tetapi budidayanya menjadi semakin mendalam. Dia telah diakui sebagai orang yang paling mungkin mengalami kesengsaraan surgawi kedua di prefektur ibunya. Dia menatap ke arah yang ditinggalkan Yu Zijian dan menepuk pagar batu dengan lembut. Zijian? Oh Zijian. Tiga tahun lalu, dia secara pribadi mengatur misi pengalaman. Hua Sengzan keberatan, tapi dia balas memarahinya. Ujung pedang berharga ditempa melalui penajaman. Pelatihan berdasarkan pengalaman seperti ini sangat penting bagi para kultifator. Ini bisa memotivasi mereka untuk bekerja keras dalam berkultifasi. Dan, itu hanyalah misi investigasi sederhana. Namun, hasilnya tidak seperti yang diharapkannya. Sejak dia kembali dari misi, dia menjadi sangat sedih. Ada desas-desus di seratus aliran pemikiran bahwa aliran Taoisme yang jenius telah ketakutan, sehingga mempermalukan dirinya sendiri. Seolah-olah telah membuktikan sekali lagi bahwa sehebat apapun bakatnya, tidak ada gunanya jika dia tidak memiliki pikiran yang kuat. Akibatnya, dia tidak lagi memaksanya untuk menjalankan misi apapun lagi. Dia tetap berada di Pulau Huwei sepanjang waktu untuk berkultifasi, tetapi budidayanya mengalami stagnasi sampai sekarang. Hua Chenglu memegang tangan Yu Zijian. Saat disentuh terasa dingin. Saya pemimpin misi kali ini, jadi Anda harus mendengarkan perintah saya. Dunia luar tidak simen seratus aliran pemikiran. Jika Anda takut, sebaiknya Anda pergi sekarang juga. Sun Yi mengamati Yu Zijian lagi secara tidak sengaja. Kelompok itu terbang dengan artefak mereka sendiri. Segera setelah mereka pergi, seekor gagak berteriak dan terbang ke udara. Li Qingshan melompat dan mengejarnya. Kabut di sekelilingnya menjadi lebih tebal. Apa yang baru saja dia alami. Keraguan ini bahkan berubah menjadi kemarahan. Dia memiliki perasaan yang sangat spesial padanya. Hua Chenglu kembali menatap Yu Zijian dan merasa lebih bersalah. Dia berpikir kembali ketiga tahun lalu. Wabah besar telah meletus di sebuah kota kecil 400 km di sebelah barat prefektur Clear River. Karena ada jejak Daemon Ki, mereka dicurigai sebagai binatang Daemon, itulah sebabnya mereka dikirim untuk menyelidikinya. Ini bukanlah misi yang berbahaya. Daemon yang kuat tidak akan bertindak begitu diam-diam, dan Hua Chenglu memiliki banyak pil dan jimat penyelamat jiwa. Selama mereka tidak bertemu dengan General Daemon pada saat-saat genting, tidak akan ada banyak masalah. Tuan, semua pasien ada di sini. Di bawah pimpinan seorang lelaki tua berjubah abu-abu, Yu Zijian melangkah ke klinik yang suram dengan sinar matahari sore di punggungnya. Dengan pedang di punggungnya, dia tampak gaga berani dan kebal terhadap kejahatan. Klinik itu sunyi senyap. Tidak ada rangan sama sekali. Pria dan wanita yang tak terhitung jumlahnya tergeletak di tanah sembarangan. Bahkan ketika Yu Zijian berjalan melewati mereka, mereka tidak bereaksi sama sekali. Seolah-olah mereka telah menerima nasib mereka dan menunggu kematian, mengeluarkan aura sebelumnya. Hua Chenglu membenci bau ini. Dia berdiri di bawah sinar matahari di halaman. Orang tua itu menawarkan teh. Silakan minum teh, bu. Hua Chenglu menerima tehnya. Tepat ketika dia hendak meminumnya, dia melirik lelaki tua itu. Dia saat ini sedang menatap cangkir teh di tangannya. Ketika dia melihat Hua Chenglu menoleh, dia memaksakan diri untuk tersenyum, ingin mengungkapkan kebaikannya, tapi itu hanya membuatnya tampak semakin jahat. Hua Chenglu mengingat instruksi Hua Sengsan. Dia mengeluarkan jarum diok dan memasukkannya ke dalam teh, tetapi jarum itu tidak bereaksi sama sekali. Dia menganggap kehatiannya agak lucu. Dengan banyaknya orang yang sakit, akan aneh jika dia memiliki ekspresi yang menyenangkan di wajahnya. Dia kemudian merasa sedikit bangga atas kehati-hatiannya sendiri. Dia berkata kepada lelaki tua itu, jangan khawatir. Kami akan menemukan sumber wabahnya. Dia meminum tehnya dalam sekali teguk sebelum melihat ke klinik lagi. Yang dia lihat hanyalah Yu Zijian yang mengerutkan kening saat dia memeriksa setiap pasien dengan cermat. Dia sedikit mengagumi keseriusannya. Yu Zijian kemudian memeriksa seorang pria yang sakit. Dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan pasti, mereka mengeluarkan daemon ki yang sangat samar. Saat dia mengangkat kepalanya, setitik hitam berenang melewati bagian putih mata pria di tanah. Maka tidak perlu memeriksanya terlalu dekat. Saya memiliki kompas pencarian daemon, jadi yang perlu saya lakukan hanyalah menemukan dasmon itu dan membunuhnya. Hua Cheng Lu mengeluarkan artefak spiritual yang menyerupai kompas dari seratus kantong harta karunnya. Daemon dapat menyembunyikan daemon ki mereka, tetapi mereka selalu meninggalkan jejak samar. Namun, kompas pencarian daemon dapat mengendus jejak ini. Seperti anjing pemburu, ia dapat menemukan di mana daemon itu berada. Itu sangat lincah. Jarum kompas berputar dengan cepat, membuat Hua Cheng Lu mengerutkan kening. Lingkungan sekitar dipenuhi dengan daemon ki, yang sedikit mengganggu pengoperasian kompas. Namun, saat jarum mulai bergerak, akhirnya stabil dan mengarah ke pintu masuk klinik. Hua Cheng Lu berbalik dan berkata pada orang tua itu, Minggir. Orang tua itu mundur ke satu sisi dengan kepala menunduk. Hua Cheng Lu berkata, Terima kasih. Zijian, ayo pergi. Dia membawa cangkir teh dan berjalan keluar dari halaman, tetapi saat dia melewati lelaki tua itu, jarumnya berputar bersamanya, menunjuk ke arah lelaki tua itu dengan kuat. Ekspresi Hua Cheng Lu berubah. Dia membuang cangkir tehnya dan meraih pisau di pinggangnya. Dia berseru. Zijian, hati-hati. Dasmonnya ada di sini. Cangkir tehnya pecah di tanah, dan tehnya tumpah ke seluruh tanah. Ada bintik hitam bahkan lebih kecil dari ujung jarum di daun teh. Di klinik, wajah lelaki tua itu berangsur-angsur berubah, berubah menjadi senyuman kejam yang bukan milik manusia. Giginya menonjol dari bibirnya, mengeluarkan Daemon Ki. Semua pasien di klinik merangkak berdiri seperti zombie. 452 Saat Hua Cheng Lu hendak menyerang, dia tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di perutnya. Ki sejati yang baru saja dia mobilisasi segera menyebar. Matanya melebar. Ada racun di dalam teh. Orang tua yang diselimuti Daemon Ki itu menerjang dengan kecepatan yang luar biasa. Pada saat itu, bahaya kematian menyelimuti Hua Cheng Lu. Tidak peduli berapa banyak jimat kuat yang dia miliki, sepertinya dia tidak dapat menggunakannya tepat waktu. Secercah cahaya putih menerangi seluruh klinik. Mata Yu Zijian menyipit. Dia terbang, dan pedang sembilan yang menembus beberapa pasien yang menghalangi jalannya seperti seberkas cahaya putih, menusuk lelaki tua itu. Asap hitam keluar dari lukanya, mengalir menuju Hua Cheng Lu. Liontin Giok dipinggang Hua Cheng Lu bersinar dengan cincin cahaya hijau. Asap hitam bertabrakan dengan lampu hijau, namun tidak mampu melewatinya. Ia berbalik dan terbang menuju dinding. Meskipun batu giok spiritual pelindung telah menyelamatkan hidupnya, Hua Cheng Lu masih pingsan. Yu Zijian menangkapnya dalam pelukannya. Pada saat ini, tangisan dan rintihan yang menyedihkan tiba-tiba terdengar dari belakang. Yu Zijian melihat ke belakang. Kemana pun pedang sembilan yang lewat, darah menyembur kemana-mana. Itu adalah warna merah cerah yang mempesona. Para pasien yang tertusuk sepertinya terbangun dari mimpi buruk, meratap di tanah. Untayan asap hitam menyembur keluar dari mulut mereka yang menganga, menyatu dengan asap hitam di dinding. Mereka bukanlah zombie atau boneka, tapi manusia hidup. Yu Zijian tercengang. Aku membunuh mereka dengan tanganku sendiri. Zijian, sakit sekali. Ada racun di dalam tehnya. Sebelum Yu Zijian bisa menerima kenyataan ini, Hua Cheng Lu sudah sangat kesakitan. Suhu tubuhnya berfluktuasi, panas terik di satu saat dan dingin seperti mayat di saat berikutnya. Cheng Lu, gunakan budidayamu untuk membersihkan racun. Itu bukan racun. Itu anak-anakku. Asap hitamnya berdengung aneh. Yu Zijian mengumpulkan ki aslinya di matanya dan melihat pemandangan yang mengejutkan. Asap hitam itu bukanlah asap asli, melainkan serangga hitam kecil yang tak terhitung jumlahnya yang telah mati. Dia menundukkan kepalanya dan menatap Hua Cheng Lu lagi. Dia sudah berkeringat dingin. Dia segera memasukkan pil pemulihan ke dalam mulutnya. Percuma saja. Tak lama lagi, dia akan mati karena melumpuhkan seluruh organnya. Sekarang, giliranmu. Asap hitam mendengung. Mata orang-orang yang dikendalikan oleh serangga hitam melebar saat mereka keluar dari klinik. Ia mengeluarkan suara gemuruh yang tidak manusiawi. Yu Zijian tidak lagi berani menggunakan pedangnya dengan mudah. Dia mengambil Hua Cheng Lu dan terbang menuju bagian atas tembok. Pedangnya bersiul dan menusuk ke arah asap hitam. Asap hitam bergejolak dan menyebar sebelum mengembun di kejauhan. Yu Zijian melihat dinding, dan ekspresinya berubah drastis. Ketika dia pertama kali tiba, seluruh kota sunyi senyap, dan tidak banyak orang di jalanan. Pada saat ini, banyak pria dan wanita memenuhi jalanan dan gang seolah-olah mereka sedang menghadiri suatu upacara akbar. Mereka semua mengangkat kepala dengan tatapan kosong dan menatapnya dengan mata putih. Itu seperti boneka yang terbuat dari tanah liat atau kayu. Aku sudah membiarkan anak-anakku berenang ke dalam setiap sumur. Tadinya aku ingin perlahan-lahan menikmati kota yang penuh darah dan daging ini, tapi kamu justru berani menggangguku. Mati! Lautan manusia tiba-tiba hidup dan meraung serempak. Gelombang suara yang menakutkan mengalir ke cakrawala. Isinya dengungan serangga hitam. Kerumunan itu melonjak seperti gelombang besar, menerjang ke arah Yu Zijian. Dengan suara gemuruh, debu beterbangan ke udara. Dindingnya langsung runtuh karena tekanan. Yu Zijian melompat sambil menggendong Hua Chenglu. Dia menatap kerumunan orang berkulit hitam di bawah. Dia tidak tahu apakah jumlahnya beberapa ribu atau beberapa puluh ribu. Tubuh dan hatinya tenggelam bersama. Saat dia menatap sepasang mata kosong yang tak terhitung jumlahnya, dia menjadi agak linglung. Hua Chenglu berbisik ke telinganya dengan susah payah. Zijian, pergi. Yu Zijian segera sadar kembali. Bahkan sebelum dia mendarat di tanah, pedang sembilan yang terhunus dan melayang lebih dari tiga meter di udara, terbang di atas lautan manusia dan keluar kota. Tangan yang tak terhitung jumlahnya terulur, seperti adegan dari Avicii. Seorang wanita parubaya tiba-tiba melompat. Meskipun dia berada di bawah kendali Dasmon, ini telah melampaui mobilitasnya. Dengan sedikit retakan, kakinya patah, namun tangannya berhasil menyentuh pakaian Yu Zijian. Manusia lain yang berada di bawah kendali juga melompat, menerjang. Yu Zijian mengerucutkan bibirnya dan menatap ke depan. Dia mendorong teknik manipulasi pedang yang dia pelajari di sekolah Taoisme hingga batasnya. Pedang sembilan yang berubah menjadi seberkas cahaya putih yang memutar, menyapu lautan manusia. Daemon Ki langsung bergegas dari belakang. Melihat ke belakang, asap hitam yang terdiri dari serangga kecil yang tak terhitung jumlahnya melonjak mengejar. Namun, pedang sembilan yang benar-benar merupakan artefak spiritual kelas tertinggi yang secara pribadi diberikan kepadanya oleh pemimpin aliran Taoisme. Meskipun Yu Zijian tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuhnya, dia masih sangat cepat. Dia perlahan-lahan menghilangkan asap hitam dan menembaki tembok kota. Asap hitam mengelilingi tembok kota beberapa kali, menimbulkan desisan enggan, namun takut untuk mengejarnya. Namun, ia memahami kekuatannya sendiri dengan sangat baik. Itu tidak cocok untuk pertempuran terbuka. Manusia memiliki beberapa teknik yang kuat, jadi akan sangat buruk jika terluka parah. Lebih baik menggunakan beberapa puluh ribu makanan untuk memelihara dirinya sedikit lebih kuat terlebih dahulu. Jika dua orang datang, itu hanya akan membunuh satu orang. Itu sudah cukup. Daemon Ki secara bertahap tumbuh semakin jauh. Yu Zijian terhenti, dan pedang sembilan yang di bawahnya tiba-tiba bergeser sejauh belasan kaki sebelum berhenti dengan paksa. Ketika dia menoleh ke belakang dan melihat Dasmon itu tidak mengejarnya, rasa takut yang mendalam segera memenuhi hatinya. Punggungnya dipenuhi lapisan keringat dingin. Daemon seperti itu sangat langka. Mereka sebenarnya adalah gabungan dari serangga hitam yang tak terhitung jumlahnya, namun mereka memiliki kecerdasan yang luar biasa. Jika ini terus berlanjut, seluruh kota akan dibantai. Yu Zijian selalu menjadi orang yang baik hati. Ketika dia melihat situasi yang mengerikan itu, dia langsung diliputi kesedihan. Dia bahkan melupakan ketakutannya. Dia tergoda untuk membunuh Dasmon itu saat itu juga. Namun, dia mengertakkan gigi dan menundukkan kepalanya. Cheng Lu, kita sudah melarikan diri. Kita akan kembali sekarang. Tunggu. Hua Cheng Lu memaksakan senyum. Tepat ketika dia membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, dia memuntahkan seteguk darah. Wajahnya benar-benar pucat saat dia berkata dengan lemah, Zijian, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kultifasinya sebagai praktisiki sudah mengesankan, tetapi organ adalah bagian terlemah seseorang. Serangga hitam yang tak terhitung jumlahnya menimbulkan kekacauan di sana. Jika kendalinya atas ki sejati sama telitinya dengan Li Qing Shan, dia masih bisa membunuh serangga hitam itu. Namun, hal itu mustahil baginya saat ini. Ketika dia mengatakan itu, hati Yu Zijian sangat sakit. Air mata mengalir di wajahnya. Cheng Lu, jangan bicara omong kosong. Kamu tidak akan. Aku tidak pernah berpikir aku akan mati pada misi pertamaku. Betapa? Memalukan. Beritahu kakakku, aku. Jangan katakan itu. Aku tidak mau mendengarkan. Yu Zijian menutup telinganya. Kabut hitam itu bersenandung tajam dan mencibir. Anak-anak, makanlah hati dan hatinya. Hua Cheng Lu berkata, sakit. Sakit. Yu Zijian dipenuhi dengan keputus asaan. Dia mengangkat kepalanya secara naluriah, ingin mencari seseorang untuk membantunya. Tidak peduli siapa orangnya, sosok yang tinggi dan koko akan muncul di benaknya secara naluriah. Namun, yang ada hanyalah kesedihan di sekelilingnya. Hanya sahabatnya yang mengerang kesakitan di pelukannya, diambang kematian. Dalam keadaan seperti itu, akan ada orang yang meratap, dan akan ada orang yang tidak tahu harus berbuat apa. Namun, tatapannya perlahan menjadi tegas dan teguh di bawah tekanan yang tak tertahankan. Cheng Lu, tunggu. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Aku pasti akan membunuh Dasmon itu dan menyelamatkanmu, selamatkan semuanya. Yu Zijian meletakkan Hua Cheng Lu di tanah dan mengeluarkan seratus kantong harta karunnya. Dia melompat ke pedang sembilan yang dan terbang menuju kota dengan tegas. Hua Cheng Lu mengulurkan tangannya, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyaksikan sosok umu itu menghilang dari pandangannya sebelum benar-benar pingsan karena kesakitan. Entah berapa lama, hujan mulai turun dari langit yang suram. Tetesan air hujan jatuh dari awan jauh di atas, membentuk untayan tipis yang hinggap di wajah Hua Cheng Lu. Ekspresinya yang berubah karena rasa sakit telah meredah sebelum dia menyadarinya. Hua Cheng Lu merasakan sedikit rasa dingin di wajahnya dan perlahan membuka matanya. Rasa sakit di tubuhnya sudah hilang. Serangga hitam itu menjadi tenang karena suatu alasan. Mereka tidak lagi mencaci maki dia dengan marah. Sebaliknya, mereka mengintai diam-diam seperti serangga biasa. Bahkan Daemon Ki mereka menjadi sangat redup, hampir menghilang. Apakah Zijian berhasil? Yu Zijian dipenuhi dengan kegembiraan karena selamat dari bencana. Dia segera mengedarkan Ki aslinya dan membersihkan serangga yang telah kehilangan kecerdasannya dan hanya bertindak berdasarkan naluri dari tubuhnya. Dia melihat ke arah gerbang kota dan mengerutkan kening lagi. Dia menopang dirinya dan berjalan menuju kota. Hujan semakin deras hingga membentuk tirai hujan di depan gerbang kota. Hua Cheng Lu membuka tirai dan masuk. Dia melewati gerbang yang gelap gulita dan memasuki kota yang hampir merenggut nyawanya sekali lagi. Pemandangan di kota itu mengejutkannya. Sejumlah besar bangunan di depannya telah rata dengan tanah seolah-olah hangus terbakar. Ini adalah kekuatan jimat tingkat tertinggi yang diberikan Hua Seng San padanya untuk perlindungan. Samar-samar dia bisa melihat sosok hitam keabu-abuan yang tak terhitung jumlahnya di tanah sebelum diencerkan oleh hujan. Saat dia berjalan ke depan, mayat demi mayat muncul di depannya. Mereka telah diubah menjadi kayu hangus oleh jimat pemandu petir atau dibekukan menjadi pecahan es oleh jimat es dingin. Namun, sebagian besar dari mereka telah tertusuk, dipotong menjadi dua, atau dibunuh dengan pedang. Zijian, Zijian, Hua Chenglu panik di dalam. Dia memanggil namanya dengan keras. Suaranya yang dipenuhiki sejati bergema di seluruh kota yang sepi, tapi tidak ada respon sama sekali. Langit menjadi semakin gelap, mungkin hari sudah senja. Akhirnya, Hua Chenglu menemukannya di depan olah leluhur tua yang belum dihancurkan. Dia memeluk pedang sembilan yang dan duduk di tangga batu biru dengan kepala menunduk. Air hujan menyebabkan rambutnya yang berantakan menempel di pipinya, lalu meluncur ke pipi mulusnya, tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Seluruh tubuhnya bermandikan darah, dan di bawah air hujan, darah mulai menyebar. Hanya pedang sembilan yang yang bersinar seperti salju. Dia menatap tangga batu di depannya. Tiba-tiba, sepasang kaki muncul di tangga batu, dan seruan lembut terdengar dari atas. Zijian, Zijian, kamu baik-baik saja. Chenglu, aku menang. Tapi, aku hanya menyelamatkanmu. Yu Zijian sepertinya terbangun. Dia mengangkat kepalanya perlahan dan tersenyum dengan susah payah. Wajahnya basah, mungkin karena hujan atau air matanya. Hua Chenglu menatap wajahnya yang tersenyum dan merasakan sakit yang menusup di hatinya. Itu bahkan lebih menyakitkan daripada serangga hitam menggerogoti isi perutnya. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Beberapa seberkas cahaya menembus langit. Salah satunya adalah flash Hua Sengsan. Setelah itu, Hua Chenglu mendengar dari Hua Sengsan yang berpengetahuan luas bahwa daemon yang mereka temui sangatlah langka. Mereka disebut, Daemon Racun. Di antara daemon karapas, ada beberapa yang terlalu sederhana dan kecil, bahkan tidak memiliki kecerdasan sedikitpun. Mereka bahkan tidak sehebat semut. Pada dasarnya mustahil bagi mereka untuk menjadi dasmon. Namun, jika mereka berkumpul di pembuluh darah spiritual dan tanah spiritual, seiring berjalannya waktu, kecil kemungkinannya mereka akan mengembangkan kecerdasan, berubah menjadi sesuatu yang mirip dengan racun. Menghancurkannya sangatlah mudah. Yang harus dia lakukan hanyalah membunuh sebagian besar dari mereka. Jika dia terlambat sedikit, dia akan mati. Untungnya, Yu Zijian telah menemukan cara tepat waktu yang menyelamatkannya. Namun, ada saat-saat tertentu di mana Hua Chenglu memilih untuk tidak diselamatkan, seperti saat ini. 453. Li Qingshan mengendalikan pedang air gaib ilusi dan terbang di udara, membuntuti mereka dari jauh. Kelompok praktisiki terlalu lambat di matanya. Dia tergoda untuk turun dan membawa mereka bersamanya. Jika bukan karena dia, para penggarap yayasan pendirian lainnya tidak akan pernah berminat untuk menjalankan misi seperti ini. Menjelang akhir, dia hanya meletakkan pedang dan menutup matanya, mulai berlatih seni lautan tanpa batas. Setelah mencapai lapisan keempat penyuruh, dia dapat terhubung dengan ki spiritual air di sekitarnya semudah makan atau minum. Ki spiritual yang tak ada habisnya berkumpul di dantiannya, menimbulkan gelombang di lautan kinya. Empat jam kemudian, Li Qingshan membuka matanya. Energi sebenarnya di lautan kinya menjadi lebih melimpah, terus-menerus melonjak seperti lautan. Efek dari kultivasi sangat mengejutkan. Sama seperti metode penekanan laut penyuruh, budidaya seni lautan tanpa batas yang ia lakukan kebetulan berada di lapisan keempat, yang setara dengan pendirian yayasan awal. Selama dia terus berkultivasi seperti ini, menembus lapisan kelima hanya masalah waktu saja. Ini jelas bukan hanya karena inti daemon penyuruh. Manusia selalu berkultivasi lebih cepat daripada dasmon. Budidaya dasmon yang sulit selama seribu tahun bahkan mungkin tidak mampu menandingi manusia berbakat yang dapat berkultivasi selama satu atau dua abad. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa semua makhluk itu cerdas. Namun, dasmon kecil manapun dapat hidup selama beberapa abad. Bahkan para penggarap yayasan pendirian manusia tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Ini adalah keuntungan yang membuat mereka iri. Li Qingshan berlatih keduanya pada saat yang sama, sehingga dia bisa merasakan perbedaannya dengan lebih jelas. Ia sama sekali tidak berani meremehkan budidaya manusia. Jika bukan karena banyaknya pil yang dia telan, budidayanya sebagai manusia mungkin sudah melampaui dasmon. Dan, di masa depan, mendapatkan pil pasti akan semakin sulit. Bahkan jika Li Qingshan menjadi sangat kuat pada saat itu, membiarkannya melakukan pembunuhan besar-besaran demi rampasan pertempuran, pil yang dia telan pasti akan menjadi semakin langka. Mungkin pada saat itu, daemonlah yang harus bergantung pada manusia. Pada saat ini, Yu Zijian dan yang lainnya di darat akhirnya tiba di kota kecil tempat mereka menjalankan misi. Li Qingshan segera merasakan binatang daemon kecil bersembunyi di sana. Bagi orang biasa, itu adalah monster yang sangat ganas. Bagi mereka, hal itu tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Orang-orang berpindah-pindah di dalam kota, sehingga bisa dianggap ramai. Jelas sekali, seekor binatang daemonik saja tidak cukup untuk mengganggu kehidupan mereka sepenuhnya. Daemon ingin memakan manusia, tetapi mereka tetap harus menjalani hidup mereka. Pemandangan yang begitu hidup, bagi Yu Zijian, ini adalah sesuatu yang sudah lama tidak dia alami. Namun, dia tanpa sadar mengencangkan cengkramannya pada gagang pedangnya saat dia menatap kekosongan di hadapannya. Li Qingshan berdiri di sana dan sejenak, dia mengira dia telah menemukan sesuatu. Namun, dia segera menyadari bahwa dia hanya linglung. Saat dia menatap wajah kurus wanita itu, mau tak mau dia merasa kasihan padanya. Zijian, oh Zijian, sebenarnya ada apa denganmu? Hua Chenglu mengeluarkan daemon secing dis dan segera menentukan lokasi binatang daemon itu. Namun, binatang daemon itu juga licik. Ia sudah menggali terowongan untuk melarikan diri. Begitu ia mencium aromanya, ia langsung bersembunyi di bawah tanah. Namun, sedikit dari mereka tampaknya siap menghadapi situasi ini. Sebagian besar monster datang dari bawah tanah. Siapa di antara mereka yang tidak memiliki kemampuan menggali lubang? Setan apa yang membunuh? Hua Chenglu menepuk-nepuk kantong seratus harta karunnya, dan beberapa ular mekanis terbang keluar. Mereka menggelengkan kepala dan mengibaskan ekornya saat mereka berkedip dengan kilau logam. Mereka melengkungkan tubuh mereka sebelum memantul dengan keras seperti pegas, mengejar dasmon. Ideologi aliran Mohisme selalu cinta dengan ketidakberpihakan, bukan agresi, tetapi dalam perang, mereka mendorong seni rekaya sehingga batasnya, menciptakan boneka mekanis yang kuat yang dapat menghadapi berbagai situasi. Karena mereka tidak memiliki persyaratan yang tinggi bagi penggunanya, dan mereka dapat beradaptasi dengan berbagai budidaya, mereka sangat populer di seluruh prefektur Clear River. Ketika mesin perang diciptakan di bengkel aliran Mohisme, semua ideologi menjadi tidak berharga. Hanya kelangsungan hidup dan kemenangan yang berarti. Tak lama kemudian, ular mekanis melilit binatang daemon yang telah dicekik sampai mati dan kembali ke permukaan. Mereka telah kehilangan dua di antaranya, dan misinya selesai. Nasib tidak dapat diprediksi. Terkadang, mereka mengira sedang menghadapi bencana, namun ternyata ada secerca harapan di ujung terowongan, mengubah kemalangan menjadi keberuntungan. Kadang-kadang, rasanya segalanya berjalan lancar, hanya saja ada situasi berbahaya yang bisa membuat perahu terbalik. Semua orang menghela nafas lega dan mulai mendiskusikan cara membelah kulit, daging, dan tulang binatang daemon itu. Tak satu pun dari barang-barang ini yang murah. Tulangnya bisa digiling menjadi bubuk untuk alkimia, sedangkan bulunya bisa digunakan untuk menempa artefak. Bahkan daging binatang daemonik pun bisa memberikan manfaat yang tak terhitung jumlahnya bagi tubuh jika dikonsumsi secara rutin. Sorakan orang-orang di kota terdengar di sekitar, memandang mereka sebagai pahlawan. Hanya Yu Zijian yang terus memegang pedangnya, menundukkan kepala dan mengerutkan kening. Namun, yang dia dengar hanyalah ratapan yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang yang dia bunuh dengan pedang nyaki berguling-guling dan mati. Pada saat ini, tangisan nyaring menyentakkannya kembali. Seekor burung biru hinggap di bahunya, berkicau gembira seolah-olah ia tidak takut pada manusia sama sekali. Itu hidup dan penuh dengan kecerdasan. Begitu Yu Zijian mengulurkan tangannya, burung biru itu mematuk lembut ujung jarinya dengan paruhnya yang berwarna merah terang. Dia tidak bisa menahan senyum. Ia tidak terbang saat melihat orang. Jangan bilang itu Dasmon. Sun Yi berkata dengan hati-hati. Bagaimana bisa? Tidak ada Daemon Ki. Aku khawatir tentang hewan peliharaan siapa, jadi abis. Sepertinya dia sangat menyukaimu, Zijian. Jarang sekali Hua Chenglu melihatnya tersenyum, jadi dia bersuka cita dalam hati. Li Qingshan berdiri di dekatnya, tersenyum tipis. Mereka tidak mengalami kecelakaan lagi. Setelah menghubungi ratusan aliran pemikiran, sebuah misi baru segera tiba. Sekarang sudah larut, jadi mereka memutuskan untuk istirahat malam. Mereka melakukan budidaya harian yang diperlukan sebelum berangkat ke esokan harinya. Di tengah malam, Hua Chenglu duduk bersila. Setelah menyelesaikan kultivasinya, dia melihat Yu Zijian duduk di depan jendela sambil memegangi pipinya dan bermain dengan burung biru. Hua Chenglu tertarik. Zijian, kenapa kamu tidak berkultivasi? Tidak perlu terburu-buru. Mari kita bicarakan lagi nanti. Sepertinya dia sangat menyukaiku. Yu Zijian mengelus buru burung biru itu. Cahaya bulan menyinari ambang jendela saat dia tersenyum tipis. Hua Chenglu tersendat. Pada akhirnya, dia mengambil keputusan dan berkata, Zijian, ayo kembali. Mengapa? Yu Zijian bertanya dengan bingung. Tahukah kamu kenapa kakakku tiba-tiba mengizinkanmu menjalankan misi? Itu semua karena dia ingin memanfaatkanmu untuk memaksa istana koleksi pedang. Jika ini terus berlanjut, Anda akan berada dalam bahaya. Hua Chenglu akhirnya tidak bisa menahan rasa bersalahnya lagi. Dia melemparkan formasi di dalam ruangan dan mengatakan yang sebenarnya. Namun, burung biru itu terus mengepakkan sayapnya dan hinggap di tangan Yu Zijian. Setelah Hua Chenglu memeriksanya dengan cermat, dia memastikan bahwa itu hanyalah burung biasa. Tidak ada yang istimewa dari itu. Li Qingshan duduk di atap sambil memikirkan sesuatu. Mengapa Zijian masih terhubung dengan Fu Qingjin bajingan itu? Bagaimana dia bisa memaksanya? Menggunakanku, Yu Zijian hampir melupakan pria yang memancing dengan pedang. Dalam keadaan linglung, dia teringat bahwa dia pernah ingin dia pergi ke istana koleksi pedang. Istana koleksi pedang sepertinya percaya bahwa kau adalah penerus pedang awan ungu dari 10 pedang terkenal, sedangkan pedang awan ungu dan pedang reruntuhan hijau adalah pedang kembar Yin dan Yang. Begitu muncul, mereka akan muncul. Bersama-sama, membentuk ikatan yang mendalam. Bahkan jika ratusan ribu orang meninggal, Fu Qingjin mungkin tidak peduli, tetapi selama Anda dalam bahaya, Anda dapat memaksanya untuk mengambil tindakan dan mengakhiri kebuntuan ini, sehingga ratusan aliran pemikiran mendapat manfaat lebih banyak lagi dari konflik mereka. Dengan pembunuh iblis, kata Hua Chenglu dalam satu tarikan napas. Di bagian atap, Li Qingshan sudah sangat terkejut. Dia tidak pernah mengira Yu Zijian benar-benar memiliki ikatan yang begitu dalam dengan istana koleksi pedang. Jika itu masalahnya, misinya bisa dijelaskan. Oh benar, dan sungguh pedang kembar Yin dan Yang. Dengan itu, Li Qingshan tiba-tiba merasa tidak senang. Apakah Fu Qingjin bajingan itu layak untuknya? Ikatan mendalam apa? Perhatikan saat saya memutuskan ikatan ini. Namun, setelah dipikir lebih jauh, dia menganggapnya agak aneh. Fu Qingjin telah lama datang ke prefektur Clear River, jadi mengapa dia tidak membawanya ke istana koleksi pedang lebih awal? Mengapa dia membuang-buang waktunya di sini? Bahkan orang idiot pun akan tahu bahwa berkultivasi di istana koleksi pedang jauh lebih baik. Yu Zijian tersenyum. Aku mengerti. Chenglu, terima kasih sudah memberitahuku. Terima kasih sudah ikut denganku. Hua Chenglu berkata, kamu tidak boleh berterima kasih padaku. Kamu bahkan telah menyelamatkan hidupku sebelumnya. Mengapa kita tidak pergi sekarang? Aku akan bicara dengan saudaraku. Jika itu tidak berhasil, kamu mungkin bisa pergilah mencari Fu Qingjin. Berhenti memikirkan tentang Niu Juxia itu atau apalah itu. Bukankah ayahmu bilang dia baik-baik saja? Anda tidak bisa hanya menunggu dia di sini selamanya. Li Qingsan tiba-tiba mengerti. Ternyata, dia sebenarnya tetap tinggal karena dia. Jantungnya melonjak saat kehangatan memenuhi dirinya. Dia tergoda untuk melompat turun sekarang dan memberitahukan identitasnya sehingga dia tidak perlu khawatir lagi. Namun, setelah berpikir beberapa lama, dia menahan diri. Itu bukan hanya untuk misinya, juga bukan untuk menyembunyikan identitasnya. Jika dia benar-benar tenang, bukankah dia harus kembali ke istana koleksi pedang bersama Fu Qingjin? Yu Zijian tersenyum dengan sebagian pancaran masa lalunya. Cheng Lu, bukankah kamu paling takut pada kakakmu Cheng San? Sejak kapan aku pernah takut padanya? Kalau aku menyuruhnya pergi ke timur, dia tidak akan pergi ke barat. Kali ini semua salahnya, memunculkan ide buruk seperti itu. Aku akan membuatnya meminta maaf padamu ketika kita kembali. Mari kita tidak membicarakan hal ini lagi. Ayo pergi. Hua Cheng Lu memerah saat dia berkata dengan nada menghina. Yu Zijian menggelengkan kepalanya dengan kuat dan menolaknya. Cheng Lu, kamu harus kembali. Kamu seharusnya tidak ikut denganku. Aku tidak menyalahkan saudaramu. Sebaliknya, aku merasa sedikit berterima kasih padanya. Kalau aku punya kegunaan seperti itu, kenapa aku tidak berguna? Hua Cheng Lu meraih tangan Yu Zijian. Omong kosong apa yang kamu katakan. Karena aku, kamu sudah. Jika kamu terluka lagi, aku benar-benar tidak tahu apa yang akan aku lakukan. Yu Zijian berkata dengan tegas, Miu Juxia menyuruhku untuk membuat pilihan yang tepat. Aku tidak boleh ragu-ragu seperti ibuku, atau aku akan menyesalinya. Aku tidak pernah menyesal menyelamatkanmu. Bahkan jika aku harus memilih lagi, itu akan sama. Saat ini, ini adalah pilihanku juga. Li Qing San menghela nafas sedikit. Dia benar-benar telah dewasa, dan dia bahkan memperlakukan kata-katanya dengan sangat serius. Dia tersenyum dengan sikap mencela diri sendiri dan menatap bulan. Pilihannya mudah, tapi berapa banyak orang yang mampu menanggung beban pilihannya sendiri. Hua Cheng Lu merasa agak lega di dalam hatinya. Dia kembali ke tempat tidur dan duduk. Baiklah, aku tidak bisa menang melawanmu. Kamu sebenarnya percaya pada pria bertubuh besar berkulit gelap itu. Namun, jangan paksa aku pergi juga. Ini juga pilihanku. Jika kita benar-benar menghadapi bahaya, kita akan mati di hari yang sama di bulan yang sama. Lalu dia mengerutu, apa Fu Qing Jin? Menurutku, lebih baik kita bekerja sama. Itu lebih cocok. Yu Zijian tersenyum. Lalu kenapa kita tidak menjadi saudara perempuan? Mata Hua Cheng Lu berbinar. Baiklah, tapi kamu harus membiarkan aku menjadi kakak perempuan. Aku sudah muat menjadi adik perempuan. Di ambang jendela, burung biru menjerit nyaring dan mengepakkan sayapnya ke langit malam. 454. Harap ingat nama domain situs web ini. Atau di sini. Li Qing Shan bersandar di atap dan mengeluarkan sebotol alkohol sambil tersenyum. Dia memiringkan kepalanya ke belakang dan menyesapnya, mengamati cahaya bulan mengalir seperti air saat burung biru terbang ke cakrawala. Zijian, hati-hati. Hua Cheng Lu berteriak. Yang dia lihat hanyalah dasmon babi hutan setinggi. Beberapa orang bergegas menuju Yu Zijian dengan dua gading panjang seputih salju menonjol dari mulutnya. Itu seperti gajah gila. Mereka menghadapi daemon sejati selama misi kali ini. Ini jauh lebih berbahaya dibandingkan sebelumnya. Sun Yi dan yang lainnya melepaskan teknik yang bersinar terang, tetapi ketika mereka mendarat di daemon babi hutan, mereka hanya berhasil meninggalkan beberapa bekas yang dangkal. Kemanapun daemon babi hutan lewat, bangunan-bangunan runtuh dengan keras dan runtuh, membuka jalan. Aura tersebut membuat ekspresi semua orang berubah drastis. Yu Zijian, yang menanggung beban terberat dari serangan itu, tetap sangat tenang. Pedang sembilan yang di tangannya berubah menjadi seberkas cahaya putih dan terbang menuju daemon babi hutan. Garis cahaya menusuk mata kanan daemon babi hutan yang berwarna merah darah itu. Daemon babi hutan itu melolong liar dan menggelengkan kepalanya yang besar dengan keras. Taringnya menusuk tulang rusuk Yu Zijian. Ia bahkan rela mati bersamanya. Bahkan di saat seperti ini, Yu Zijian tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Sebaliknya, ada rasa tenang dan lega. Dia telah mengalami sesuatu yang lebih mengerikan dari ini. Ini adalah pilihannya. Apapun hasil pilihannya, yang bisa ia lakukan hanyalah menerimanya. Ekor berayun daemon babi hutan tiba-tiba menjadi tegak, tetapi tidak ada yang memperhatikan detail ini karena tubuhnya yang sangat besar. Yang mereka lihat hanyalah daemon babi hutan yang tiba-tiba berhenti. Pedang sembilan yang menembus mata dan kepalanya, membuat kepala dasmon babi hutan itu menjadi bubur. Yu Zijian menggunakan kesempatan ini untuk melompat dan melompati daemon babi hutan. Mayat raksasa itu jatuh ke tanah dengan keras. Karena kelembaman yang besar, ia terbang beberapa puluh meter jauhnya, merobohkan sebuah bangunan kecil sebelum berhenti. Zijian, kamu baik-baik saja. Serangan tadi terlalu berisiko. Hua Chenglu bergegas segera setelah Yu Zijian mendarat di tanah. Dia prihatin sekaligus mengerutu. Jika kita masih tidak menundukkannya, entah berapa banyak bangunan yang akan hancur dan berapa banyak orang yang meninggal. Ada baiknya mengambil sedikit risiko, kata Yu Zijian. Dia merasa agak bingung. Saat ini adalah momen hidup dan mati. Tidak ada yang bisa merasakan jeda dasmon babi hutan itu dengan lebih jelas selain dia. Perasaan itu. Sepertinya roh babi hutan itu tidak kehilangan keseimbangan setelah terluka parah. Sebaliknya, sepertinya hal itu dipengaruhi oleh kekuatan eksternal. Li Qingshan menyilangkan tangannya dan berdiri tidak jauh dari situ sambil tersenyum. Tadi, dia hanya dengan santai menarik ekor babi hutan itu. Zijian, bagus sekali. Sun Yi dan yang lainnya juga berkumpul. Setelah bekerja sama untuk beberapa misi, pendapat mereka tentang Yu Zijian berubah drastis. Dia merasa bahwa dia tidak segan-segan rumor yang beredar. Sebaliknya, dia memiliki keberanian yang luar biasa. Dalam banyak kasus, bahkan mereka harus mengakui inferioritas mereka. Tetapi jangan mengambil risiko seperti ini lagi di masa depan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan manusia biasa. Sun Yi mengerutkan kening. Seperti biasa, setelah membunuh monster, orang-orang menjadi seperti tikus dan kelinci yang ketakutan. Mereka keluar dari tempat persembunyiannya dan melihat pemandangan itu dari jauh dengan ekspresi malu-malu. Saya tidak melihat perbedaan apapun antara mereka dan kita. Bukannya aku meremehkan mereka. Aku juga terlahir sebagai manusia fana. Hanya saja dengan tetap hidup kita bisa membunuh lebih banyak dasmon dan menyelamatkan lebih banyak orang, kata Sun Yi dengan jujur. Kakak senior benar. Zijian mengerti. Yu Zijian menunduk. Dia tidak berdebat dengannya, tapi dia juga tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan. Itu seperti mengatakan, bukannya aku meremehkanmu. Seringkali, dia benar-benar meremehkan mereka. Bagi para kultifator, memperlakukan manusia seperti semut tampaknya merupakan suatu bentuk bakat. Bahkan praktisiki yang paling lemah pun dapat mencapainya dengan mudah. Namun, dia tidak bisa. Ini terlalu sulit baginya. Dia akan merasa sedih ketika melihat orang lain menangis. Ini adalah kelemahannya, sekaligus pilihannya. Pada saat ini, teriakan familiar terdengar dari langit. Seekor burung biru berputar-putar saat turun, mendarat di atas bangkai daemon babi hutan di pegunungan. Yu Zijian tersenyum. Kamu datang lagi. Burung biru itu sepertinya mampu membawa keberuntungannya. Melihat ke langit, dia merasa seperti dewa penjaga diam-diam mengawasinya. Orang-orang di kota menjadi tenang dari ketakutan mereka dan berkumpul. Tatapan mereka ke arahnya tampak seperti tatapan dewa. Ratusan aliran pemikiran mengirimkan pesan agar mereka kembali dan beristirahat. Mereka semua bersantai di dalam. Setelah sekian lama keluar, mereka akhirnya bisa memulai perjalanan pulang. Li Qingxian bertanya-tanya, apakah Fu Qingjin sudah merespons? Selama periode kultivasi ini, dia telah banyak memajukan seni lautan tanpa batas. Setelah mencapai yayasan pendirian, efek pada tubuh secara bertahap berkurang. Efek meridian dan titik akupuntur hampir tidak ada. Yang lebih penting lagi adalah hubungan dan pemahaman kis spiritual dunia, serta temperamen seseorang. Yu Zijian melambaikan tangannya ke arah orang-orang yang bersorak. Dia duduk di atas pedang sembilan yang dan melaju ke arah seratus aliran pemikiran. Dia berkata dengan serius kepada burung biru di bahunya, jangan buang air besar. Dia memulihkan sebagian dari cahaya dan keceriaannya. Meskipun hati seseorang lemah, ia akan menjadi lebih kuat melalui kesabaran yang terus-menerus. Setelah kembali ke seratus aliran pemikiran, mereka semua kembali ke rumah masing-masing. Yu Zijian dan Sun Yi kembali ke pulau Wu Wei. Di tengah jalan pegunungan, mereka melihat pendeta Tao yang jorok berdiri di sebuah pavilion di lereng gunung. Yu Zijian berkata dengan heran, Tuan, mengapa Anda ada di sini? Sun Yi menggenggam tangannya. Salam, Tuan. Pendeta Tao yang jorok itu melambaikan tangannya dan memecat Sun Yi. Dia terkeke pada Yu Zijian. Aku jelas menunggumu. Bagaimana kabarmu? Apakah suasana hatimu sedang baik? Kamu tidak terlihat terlalu buruk. Dia mengamati Yu Zijian dan tersenyum puas. Sun Yi merasakan kekaguman atau bahkan kecemburuan yang tak terlukiskan. Sebagai orang yang paling mungkin menerobos ke Golden Core, pendeta Tao yang jorok, Zhou Tong, adalah salah satu tokoh paling kuat di seluruh prefektur Clear River saat ini. Biasanya, dia hanya berkultivasi dalam pengasingan demi menerobos. Bahkan para pemimpin dari berbagai sekolah tidak dapat menemuinya kapanpun mereka mau. Sekarang, dia secara khusus menunggunya di lereng gunung. Suatu kehormatan. Itu hanya konstitusi yang murni. Dunia ini sungguh tidak adil. Hati Sun Yi sakit. Jika dia tahu bahwa seorang penggarap yayasan telah melindunginya sepanjang waktu, dan itu tidak ada hubungannya dengan bakat atau kultivasinya, perasaannya mungkin akan menjadi lebih campur aduk. Untungnya, saya tidak mengecewakan Tuhan kali ini. Yu Zijian mengerucutkan bibirnya. Kamu tidak pernah mengecewakanku, bahkan selama misi itu. Orang lain mengira kamu lemah, tapi justru disitulah kamu kuat. Kamu tidak berpegang pada apapun, dan kamu seperti lalat demi keuntungan pribadi, jadi kamu jelas tidak akan mengerti. Yang paling aku takuti adalah hal itu akan merusak temperamenmu. Pendeta Tao yang jorok itu menggelengkan kepalanya dengan lembut saat dia melihat ke danau naga dan ular. Pedang ilahi hanya bisa ditempa setelah ditempa berkali-kali. Sesuatu seperti takdir bukanlah pandai besi yang baik. Terkadang, satu serangan dari palu bisa mengubah pedang berharga menjadi sepotong besi tua. Aku tidak perlu khawatir sekarang karena aku pernah melihatmu seperti ini. Nak, bekerja keraslah. Kamu bukan sepotong logam biasa. Begitu aku mengalami kesengsaraan surgawi lagi, aku akan secara resmi menerimamu sebagai muridku. Ada banyak sekali murid di aliran Taoisme, tapi selain Jue Chenzi, hanya dia yang menerima janji seperti itu darinya. Li Qingshan kembali ke pegunungan Chain. Skeleton Demons itu seperti monyet, berlarian dan bermain-main di dalam gua besar. Skeleton Demons ini sangat menarik. Mereka seperti klon dari Little N yang dapat dia kendalikan kapan saja, tetapi mereka juga memiliki kecerdasan dan bahkan kecerdasan mereka sendiri. Setelah diberi beberapa pelajaran oleh Little N, mereka tidak lagi berani memprovokasi Li Qingshan ketika mereka melihatnya lagi. Mereka pindah ke satu sisi dengan patuh. Little N melambaikan tangannya, dan Skeleton Demons semuanya berubah menjadi tasbih, kembali ke pergelangan tangannya yang putih dan ramping. Tepatnya ada 17 orang. Dia hanya membutuhkan satu lagi, dan dia akan mampu mengumpulkan 18 tasbih tengkorak menjadi sebuah formasi. Sementara itu, tulang di bawah daging dan darahnya menjadi semakin bening. Mereka bersinar dengan sifat Buddha yang tersembunyi. Dia juga telah mencapai titik persimpangan dari lapisan pertama jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa. Li Qingshan tersenyum. Sepertinya permainan catur ini akan segera berakhir. Meskipun tidak ada yang menyadari hal ini. Ketika waktunya tepat, mereka berdua akan bekerja sama untuk mengalahkan Strongstone, membunuh Bloodshadow, menghancurkan Demon Slayer, dan membunuh Fu Qingjin, mengakhiri perang ini. Setelah itu, dia bisa bersatu kembali dengan Han Kiongzi dan menghabiskan lebih banyak waktu dengan Little N. Dia bisa menulis beberapa novel dan mengumpulkan kekuatan kemauan. Benar, dia juga harus belajar cara memalsukan artefak. Jarang sekali dia mendapatkan artefak misterius seperti itu, kuali tembaga. Dia tidak perlu terlalu sibuk. Saat dia membayangkan masa depan yang indah, N kecil menyelam mimpi indahnya. Kemarin sore, Chu dan Xing datang mencarimu. Dia berkata bahwa apa yang kamu inginkan telah terkabul. Li Qingshan sangat gembira. Dia mengambil Little N dan menciumnya. Dia tersenyum. Barang bagusku ada di sini. Di seratus sekolah pemikiran, di sekolah lukisan, Chu Sidaw tidak bisa lagi turun dari tempat tidurnya. Bukan hanya wajahnya yang kuyuh, bahkan matanya pun mulai keruh. Dia menatap cairan di dalam botol kecil. Saat lengannya gemetar, cairan emas juga bergetar. Merasa sedikit bersemangat, dia bertanya pada Rusin, ini adalah. Rusin berkata, benar. Air kelupaan itulah yang Anda inginkan, senior. Saya sudah mencobanya, dan cukup efektif. Bagus sekali. Nona Rusin, Anda benar-benar ahli dalam bidang pengobatan. Pantas saja lelaki tua Huachi sangat memuji Anda. Uhuk, uhuk, uhuk. Sebelum Chu Sidaw selesai, dia mulai batuk. Dadanya naik turun dengan cepat. Menguasai. Chu Dan Xing tampak khawatir. Dia duduk di samping tempat tidur dan membelai punggung Chu Sidaw. Dia menyuntikkan ki spiritual ke Chu Sidaw untuk menenangkan pernapasannya. Anak bodoh, jangan sia-siakan kultifasimu. Tangan layu Chu Sidaw meraih lengan Chu Dan Xing. Saat ini, dia menjadi sangat bertekad. Saat ini, dia seperti ember tanpa dasar. Tidak peduli berapa banyak air yang dituangkan ke dalamnya, itu akan sia-sia. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari luar pintu. Junior Li Qingshan di sini untuk memberi penghormatan. Bagus sekali, dia juga ada di sini. Chu Sidaw menyeringai. Samar-samar terlihat bahwa hampir semua giginya tanggal. Ketika Li Qingshan memasuki tempat tinggalnya dan melihat penampilan Chu Sidaw, dia terkejut. Kegembiraannya sedikit berkurang. Dengan ekspresi serius, dia menangkupkan tangannya dan berkata, Terima kasih atas masalahnya, guru. Chu Sidaw tidak mengeluarkan seratus kantong harta karunnya, tetapi dari bawah bantalnya. Dia mengeluarkan lukisan gulir dan menyerahkannya kepada Li Qingshan. Bagaimana menurutmu? Sama seperti kaligrafi pedang kursif yang diperoleh Li Qingshan di benteng gunung angin hitam, lukisan gulir ini terlihat biasa saja dan tidak memiliki ki spiritual atau cahaya roh. Namun, ketika dia perlahan membuka gulungan lukisan itu, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya dan rambutnya berdiri tegak. Itu adalah situasi yang hanya akan terjadi ketika dia menghadapi bahaya. Ketika lukisan gulir itu terbuka seluruhnya, dia tidak sempat melihatnya secara detail. Niat pedang yang tajam menyerang bagian tengah alisnya. 455. Dalam keadaan linglung, dia melihat seseorang mengacungkan pedang dan menikamnya. Kilatan cahaya melintas di mata Li Qingshan, dan penyeroh tiba-tiba muncul di lautan kesadarannya, menekan niat pedang. Sementara itu, sosok yang memegang pedang berubah menjadi tinta dan menyebar. Baru setelah itu dia dapat melihat dengan jelas bahwa sapuan kuas pada gulungan itu bergerigi. Setiap pukulan pedang adalah sebuah pukulan, dan setiap pukulan adalah pukulan pedang. Dalam sekejap, 100 pedang terbang pada saat yang sama, mengacungkan serangkaian permainan pedang yang menggemparkan dunia dan tiada taraf. Namun, masih ada kekurangan, dan dia tidak bisa melihat semuanya dengan jelas. Namun, hanya dengan beberapa pukulan ini, seolah-olah seseorang dapat melihat kekuatan sebenarnya dari cakar naga kilin. Li Qingshan sangat gembira. Ini adalah alat ajaib yang nyata. Meskipun itu hanya artefak misterius tingkat rendah, kekuatannya kemungkinan besar tidak kalah dengan artefak misterius tingkat rendah biasa. Semakin aku memperbaikinya, semakin aku memahami bakat tak tertandingi dari lima dewa absolut. Qingshan, kekuatanmu pasti akan meningkat sangat besar setelah kamu mendapatkannya. Cu Sidao menghela nafas secara emosional. Terima kasih, senior. Li Qingshan menyingkirkan kaligrafi pedang kursif dan membungkuk dalam-dalam. Cu Sidao melambaikan tangannya sambil tersenyum. Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku sedikit lelah. Kalian berdua boleh pergi dulu. Setelah Li Qingshan dan Rusin pergi, Cu Sidao berkata, Dan Xing, dari apa yang saya lihat, anak ini, Qingshan, adalah seorang yang sopan, berani, dan tidak dibatasi. Dia sangat mementingkan rasa terima kasih dan dendam. Masa depannya tidak terbatas. Dengan karma ini, Anda bisa meminta bantuannya jika menemui kesulitan. Dia tidak akan menolak. Tuan, hati Cu dan Xing menghangat. Dia terdiam. Jadi semua ini untuknya. Kakak-kakakmu itu bukanlah orang yang baik. Kamu harus menghadapi mereka dengan tenang. Jangan terburu-buru mencari makam lukisan. Kata-kata ini, yang sepertinya merupakan kata-kata terakhirnya, langsung membuat mata Cu dan Xing menjadi merah. Cu Sidao tersenyum. Anak bodoh, jangan sedih. Hidup dan mati semua sudah ditakdirkan. Keluarlah. Aku ingin berbicara dengan majikanmu. Setelah meninggalkan sekolah seni lukis, Li Qingshan berkata kepada Rusin, saya tidak berpikir saya akan menyempurnakannya untuk Anda. Mengapa Anda mengabaikan saya? Rusin menoleh ke belakang dan bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa kamu? Li Qingshan tercengang. Dia melangkah maju dan menarik lengan bajunya. Apa maksudmu? Aku bahkan tidak mengenalmu. Tolong jangan ganggu aku. Rusin dengan sedih melepaskan tangannya. Dia terbang dengan artefak terbangnya. Sosok Li Qingshan melintas dan dia mengejarnya, mengimbanginya. Dia menunjuk hidungnya sendiri dan berkata, saya Li Qingshan, jangan bilang kamu tidak mengenali saya. Melihat wajah Rusin yang tidak dikenalnya, dia berkata dengan terkejut, jangan bilang. Kamu meminum air kelupaan. Mungkin, saya lupa. Namun, karena saya sudah lupa, tidak ada yang perlu diingat. Apapun perselisihan yang kita alami di masa lalu, mari kita hapus saja. Selamat tinggal, rekan Daois Qingshan. Rusin menangkupkan tangannya setelah dia selesai berbicara. Kemudian, dia dengan tegas mempercepat dan terbang menjauh. Li Qingshan menatap kosong pada sosoknya yang sedang surut untuk beberapa saat. Tiba-tiba, dia sadar kembali dan mengumpat, abaikan saja. Wanita bajingan, berapa banyak ramuan roh yang kamu ambil dariku. Keluarkan semuanya. Bibir Rusin yang berada di kejauhan membentuk senyuman. Orang ini menjadi semakin pintar. Benar-benar tidak mudah untuk membodohinya sekalipun. Li Qingshan mengeluarkan upaya yang sangat besar dan hampir menyerang gerbang gunung Rusin. Baru setelah itu, dia menyelesaikan perjalanannya untuk meminta pembayaran. Namun, Rusin terus berkata, Saya tidak tahu siapa Anda. Tapi karena Anda bersikeras mengatakan bahwa barang-barang ini adalah milik Anda, saya akan memberikannya kepada Anda. Pada akhirnya, Li Qingshan bahkan bertanya-tanya apakah dia benar-benar meminum Water of Oblivion. Dia telah melupakannya. Setelah mendapatkan pil obat ini, Li Qingshan mengasingkan diri di guanya selama tiga hingga lima hari untuk mengubahnya menjadi budidaya. Karena dia tidak melakukan apa-apa, dia mempelajari maksud pedang dalam kaligrafi pedang kursif dengan Little N. Rombongan Yu Zijian berangkat sekali lagi. Sebagai babysitter, Li Qingshan hanya bisa berangkat lagi. Misi kali ini jelas jauh lebih sulit daripada misi sebelumnya. Kelompok ini berulang kali menghadapi bahaya. Jika bukan karena perlindungan rahasia Li Qingshan, mungkin sudah ada korban jiwa. Li Qingshan tahu bahwa Hua Sengshan memaksa Fu Qingjin mundur. Dia mungkin bahkan memperhitungkan pengakuan Hua Chenglu dan reaksi Yu Zijian memaksa Fu Qingjin mundur dan mengakui kekalahan. Musim dingin telah berlalu dan musim semi telah tiba. Tanah menjadi hangat. Yu Zijian terbang di atas sungai jernih. Kedua bang itu menghijau. Adik perempuan Yu, kota Jiaping ada di depan, kata Sun Yi. Ya, Yu Zijian mengangguk. Setelah berulang kali menghadapi bahaya yang mengancam jiwa, dia menjadi semakin tenang. Kultifasinya yang stagnan begitu lama akhirnya berhasil menembus sekali lagi. Sekarang, dia telah mencapai lapisan kedelapan. Dengan artefak spiritual tingkat tertinggi, pedang Sembilan Yang, dia tampaknya menjadi pemimpin kelompok tersebut. Tidak ada lagi yang berani memperlakukannya sembarangan. Menatap kota secara samar-samar di kejauhan, Li Qingxian merasakan sesuatu. Saya tidak pernah berpikir saya akan memiliki kesempatan untuk kembali ke sini. Sungai mengalir dan tiba-tiba melengkung. Pemandangan di kedua tepian sungai berubah menjadi jembatan kecil, air mengalir, dan manusia. Setelah tiga tahun berperang, kota Jiaping tidak lagi sejahtera seperti dulu. Namun, kota itu masih berdiri, dan skalanya tetap ada. Elang besi di gunung terus menatap mereka dengan marah, siap terbang. Namun, bangunan lain di gunung tersebut rusak berat. Penjaga Hawku Wolf di sini sudah dibubarkan. Tanpa perlindungan formasi kuat dan kultifator kuat yang ditempatkan di sini, bahkan berurusan dengan dasmon biasa pun akan agak sulit. Mereka hanya akan menjadi bebek jika tetap tinggal. Li Qingxian mendarat di sebuah gedung dan menatap seluruh kota. Dia memikirkan beberapa hal di masa lalu dan menghela nafas dalam hati. Namun, hal tersebut hanya berlangsung sesaat. Dia mengabaikan pikirannya dan memperluas indranya, tetapi dia tidak merasakan keberadaan Daemon Ki di kota. Tampaknya, Daemon yang menyebabkan masalah telah pergi. Kali ini dia tidak perlu terus mencermati mereka. Namun, dia bisa merasakan keberadaan praktisi Ki di kota. Dia melompat dari gedung dan meluncur ke taman. Pemandangan di sekitarnya cukup familiar. Sambil berpikir, dia menyadari bahwa ini adalah kantor pemerintah. Li Qingxian tiba di taman dengan diam-diam dan melihat seseorang duduk di samping kolam, sedang bercocok tanam. Hasilnya, dia menampakkan dirinya dan tersenyum. Tuan Zhou, sudah lama tidak bertemu. Zhou Wenbin menoleh ke belakang dengan terkejut dan melihat seorang pria jangkung berdiri di dekatnya. Mereka begitu dekat, namun dia sebenarnya gagal merasakannya sama sekali. Bahkan sekarang, dia tidak mengeluarkan auranya sama sekali, dan wajahnya sangat familiar. Hanya ketika dia mendengarnya berbicara barulah dia tiba-tiba teringat. Kamu, Li Qingxian. Remaja di masa lalu telah sepenuhnya menjadi pria dewasa. Wajahnya berwarna perunggu, dan batang hidungnya tinggi. Tatapannya serius, dan sikapnya serius. Setiap gerakan yang dia lakukan memiliki pengaruh yang tak terlukiskan, cukup untuk memenangkan hati orang-orang. Kudengar kamu sudah mendirikan yayasan. Benarkah? Zhou Wenbin mendapat banyak informasi. Dia telah mendengar banyak rumor tentang Li Qingxian sepanjang waktu, tetapi ketika dia mendengar bahwa Li Qingxian telah mendirikan sebuah yayasan, dia masih merasa agak sulit untuk mempercayainya bahkan sampai sekarang. Ketika pertama kali bertemu dengannya, dia hanyalah seorang praktisi kilapisan pertama yang tidak berarti. Sudah berapa lama? Ini baru beberapa saat. Bukankah budidaya Tuhan juga mengalami kemajuan? Kau muda benar-benar harus ditakuti. Dibandingkan denganmu, pada dasarnya aku membuang-buang waktuku. Zhou Wenbin buru-buru berdiri dan mengundang Li Qingxian untuk duduk. Keduanya duduk berhadapan dan mengobrol tentang apa yang terjadi setelah mereka berpisah. Zhou Wenbin jelas agak pendiam saat menghadapi Li Qingxian. Perbedaan status antara praktisiki dan penggarap yayasan pendirian seperti langit dan bumi. Kecuali ada hubungan yang sangat mendalam, tidak ada yang namanya kesetaraan. Tidak peduli berapa tahun berkultivasi atau berapa usia seseorang, praktisiki harus memanggil senior penggarap yayasan pendirian ketika mereka melihatnya. Meskipun Li Qingxian tidak sombong, hal itu tetap membuat Zhou Wenbin merasa tidak nyaman. Saat dia menatap juniornya di masa lalu, hanya dalam beberapa tahun, Li Qingxian telah melompat dalam satu lompatan, mencapai ketinggian yang tidak akan pernah bisa dia capai, mustahil baginya untuk tidak merasakan sedikitpun rasa cemburu atau ketidakadilan. Li Qingxian awalnya datang mengunjungi tempat lama untuk mengenang masa lalu bersama seorang teman lama. Namun, setelah percakapan, dia merasa bahwa segala sesuatunya masih sama, tetapi orang-orang telah berubah. Sudah ada jurang pemisah di antara mereka, dan mereka tidak dapat lagi berkomunikasi satu sama lain. Karena itu, mereka berhenti berbicara dan bersiap untuk berdiri dan pergi. Pada saat ini, jantung Li Qingxian berdetak kencang. Selama dia berdiri di tanah, dia akan mengembangkan hubungan yang erat dengan bumi. Saat ini, dia merasakan ada sesuatu yang muncul dari bawah tanah. Hua Chenglu memegang cakram pencarian Daemon dan memimpin Yu Zijian dan yang lainnya melewati jalanan dan gang, mencari jejak Daemon. Jarum pada dis akan bergerak dari waktu ke waktu, merasakan sisaki Daemon yang ditinggalkan oleh Daemon sebelum kembali normal. Mereka mencari hingga tiba di pasar yang ramai. Awalnya ramai dengan orang, namun dengan kedatangan mereka, suasana langsung menjadi tenang. Semua orang yang lewat berhenti dan menatap mereka tanpa berkedip. Pemilik dan karyawan toko di pinggir jalan semuanya menyerah pada bisnis mereka dan keluar untuk melihat-lihat. Keberadaan para kultifator bukanlah sebuah rahasia, tapi wanita cantik seperti mereka jarang ditemukan. Hua Chenglu sudah terbiasa dengan tatapan seperti ini. Dia tetap tenang dan hanya menatap dis di tangannya. Hanya ketika dia melihat bagaimana jarumnya tidak bergerak barulah dia mengangkat kepalanya. Sepertinya kita melewatkan kali ini. Cukup adil, kita bisa istirahat sebentar. Yu Zijian mengangkat kepalanya dan mencari burung biru itu. Namun, pandangan semua orang terhadap mereka berubah dalam diam. Para penggarap semuanya adalah makhluk yang tidak dapat dijangkau. Dengan identitasku, yang bisa kulakukan hanyalah melihat wanita cantik seperti mereka. Siapa yang tahu pria mana yang akan memanfaatkannya di masa depan? Aku benci ini. Karena aku tidak bisa mendapatkannya, mereka adalah lebih baik mati. Pelayan di pintu masuk sebuah restoran tiba-tiba menjadi geram. Mereka benar-benar dua wanita cantik. Mengapa mereka begitu cantik? Saya mendengar bahwa para kultifator dapat mempertahankan masa muda mereka selamanya. Itu terlalu tidak adil. Saya benar-benar ingin menggaruk wajah mereka dan melihat apakah mereka masih bisa tersenyum. Seorang wanita parubaya di rumah bordil mengertakkan gigi karena cemburu. Pikiran jahat bermunculan satu demi satu. Litua di sebelah meminjam uang dariku, dan dia masih belum mengembalikannya. Itu terlalu tercelah. Bajingan seperti dia lebih baik mati, seorang lelaki tua yang membawa sangkar burung tiba-tiba berpikir. Jangan pukul aku. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Seorang anak yang ditekan ke bangku oleh ibunya dan dipukul dengan kejam tiba-tiba merauh marah. Dia mulai berjuang mati-matian saat matanya menjadi merah. Dengan sekilas pemikiran, niat membunuh muncul. Pada saat itu, tatapan semua orang dipenuhi dengan kebencian dan niat membunuh. Hua Chenglu hanya melihat cakram di tangannya. Ia berputar dengan cepat seperti sedang mengejang, menjadi semakin cepat. Wajahnya berubah. Hati-hati semuanya. Ada Daemon Ki yang mendekat. Ini luar biasa dan sangat berbahaya. Gemuruh. Tanah berguncang dengan lembut. Tawa liar terdengar dari bawah tanah. Hahaha. Bunuh. Bunuh. Bunuh sepuasnya. 456. Tanah retak terbuka, dan sebuah batu besar meledak. Kekuatan yang tak terlihat dan menakutkan menyapu seluruh kota dalam sekejap. Di mata semua orang, langit berubah menjadi merah darah. Yang diwarnai merah bukanlah langit, melainkan mata mereka. Apakah mereka pria atau wanita, tua atau muda, mata mereka semua bersinar dengan cahaya merah dari mata merah mereka. Di kota yang ramai, semua orang mengamuk, mengaum sambil menerjang orang-orang di sekitar mereka. Mata mereka melotot sambil mengertakkan gigi, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar yang tidak dapat mereka rekonsiliasi. Oh tidak, itu iblis batu. Ekspresi Sun Yi berubah drastis. Dia mengayunkan pedangnya dan membunuh beberapa orang yang menerjangnya. Dikabarkan bahwa kemanapun setan batu itu pergi, orang akan mengamuk. Setan batu bahkan tidak perlu melakukan apapun untuk membantai seluruh kota. Ayo pergi. Hua Cheng Lu juga merasa gelisah. Dia menelan pil yang menenangkan pikirannya dan berkata dengan cemas. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, sebuah suara terdengar dari bawah, kemana kita akan pergi. Tanah beriak seperti air, dan batu kuat muncul. Dia menatap mereka dengan senyuman kejam, seolah sedang melihat sekelompok boneka. Dia tidak menunjukkan niat bertarung sama sekali. Membunuh mereka sangatlah mudah, tapi Strong Stone ingin membangkitkan niat membunuh dan aura mengerikan mereka sebelum membunuh mereka dan mengubahnya menjadi makanan. Sun Yi dipenuhi rasa takut, namun di bawah tatapan Strong Stone, ketakutannya berubah menjadi kebencian histeris dan niat membunuh dengan sangat cepat. Dia menyerang Strong Stone. Strong Stone mengayunkan tinjunya dengan lembut, dan dengan keras, kepala Sun Yi hancur seperti semangka. Tubuh Strong Stone diwarnai merah dan putih. Dia tertawa keras. Dua praktisiki yang tersisa tidak tahan lagi dan didakwa juga. Mereka terkoyak oleh batu kuat seperti boneka. Organ-organ licin mereka tersebar di tanah. Strong Stone mengjilat darah di tangannya dan mengagumi pembantaian yang terlihat di mana-mana. Mereka mengagumi pembantaian yang terlihat di mana-mana. Dalam sekejap, puluhan ribu orang telah saling membunuh. Segera, kota Jiaping berubah menjadi neraka. Aura mengerikan melonjak ke langit. Strong Stone menarik nafas dalam-dalam dan menyerap aura amat buruk ke dalam tubuhnya, menggabungkannya dengan daemon kinya. Batu pembantaian menjadi lebih kuat. Strong Stone tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia melihat ke arah kantor pemerintah. Ada praktisiki lainnya. Lengannya dengan cepat membesar dan menusuk ke tanah. Retakan meluas hingga ke kejauhan. Bagaimana mungkin Li Qingshan tidak mengenali demonik ki yang familiar ini? Dia berkata kepada Zhou Wenbin, cepat lari. Tubuhnya melintas saat dia terbang ke arah demonik ki. Saat dia terbang dalam jarak dekat, retakan muncul dari jauh. Jauh di dalam kantor daerah, ada sebuah tangan besar yang terbuat dari tanah dan batu yang panjangnya beberapa kaki. Tiba-tiba muncul dari tanah. Dia menangkap Zhou Wenbin, yang hendak melarikan diri. Di sela-sela jari-jarinya, dia memanggil Li Qingshan, simpan. Namun sebelum dia selesai berbicara, tangan raksasa itu menutup dan meremasnya dengan ringan, menghancurkan Zhou Wenbin menjadi debu. Serangan itu berhasil, dan tangan tanah raksasa itu roboh dan hancur, hanya menyisakan setumpuk darah dan daging. Li Qingshan merasa ini adalah masalah yang pelik. Bukan karena mereka takut dengan kekuatan strong stone. Melindungi dua praktisi ki lebih mudah di ucapkan daripada dilakukan. Bahkan jika dia mengungkapkan wujud iblisnya, itu tidak akan mudah, terutama dalam keadaan seperti itu. Namun, dia tidak bisa terlalu memikirkannya. Bangunan-bangunan di jalan menyusut dengan cepat, dan mereka tiba di kota yang sibuk dalam sekejap mata. Kota yang sibuk tidak lagi berisik. Sebaliknya, suasananya sunyi-senyap. Darah mengalir seperti sungai, dan mayat berserakan di tanah. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Hanya ketika dia melihat Yu Zijian dan Hua Chenglu masih hidup barulah Li Qingshan menghela nafas lega. Dia menyembunyikan kehadirannya dengan lebih hati-hati dan mendekati mereka perlahan. Hua Chenglu menggunakan kekuatan pil ketenangan untuk bertahan dengan susah payah, menangkis serangan niat membunuh. Namun, dia tahu bahwa dia mungkin sudah selesai kali ini. Entah sudah berapa kali dia mendengar tentang keburukan iblis batu. Bahkan para penggarap yayasan pendirian belum tentu bisa bertahan jika bertemu dengannya. Zijian, sepertinya kita benar-benar akan mati di hari, bulan, dan tahun yang sama. Ketika dia melihat ke arah Yu Zijian lagi, dia tampak sangat ketakutan melihat pemandangan di depannya. Dia berdiri di sana seperti patung. Strong Stone melontarkan kejutan lembut dan menatap wajah Yu Zijian. Dia belum terinfeksi oleh kekuatan batu pembantaian, berubah menjadi perempuan gila pembunuh. Dia tidak menunjukkan pembunuhan atau kebencian sama sekali. Mengapa? Suara Yu Zijian terdengar serak. Ingatannya dari tiga tahun lalu membanjiri. Pemandangan dihadapannya sepertinya merupakan replika momen itu. Banyak orang yang masih hidup telah meninggal dengan kematian yang mengerikan tepat sebelum dia. Rasa sakit yang tak terlukiskan memenuhi dadanya, menenggelamkan kebencian dan amarahnya. Saat dia mengatakan itu, wajahnya sudah berlinang air mata. Sepertinya dia sedang berbicara dengan Strong Stone, tapi sepertinya dia juga mempertanyakan dirinya sendiri. Tidak ada alasan. Apakah kamu membenciku? Jika kamu membenciku, datang dan bunuh aku. Strong Stone agak bingung. Dia hanyalah seorang praktisiki, namun dia sama sekali tidak terpengaruh oleh batu pembantaian. Dia mengulurkan tangannya dan mengarahkannya ke Yu Zijian. Dia menarik semua kekuatannya dan melepaskannya ke Yu Zijian. Jantungnya berdegup kencang, mendesak tuannya untuk melakukan pembunuhan besar-besaran. Yu Zijian pindah, tapi dia tidak menyerang secara gila-gilaan seperti Sun Yi dan yang lainnya. Sebaliknya, dia berdiri, menyeka air matanya, dan menghunus pedang sembilan yang sinar matahari tengah hari mengalir di atas bilahnya seperti air. Ujung pedangnya ditujukan pada musuh yang tidak bisa dia kalahkan. Tatapannya sedih dan penuh tekat, tanpa sedikitpun kegilaan atau ketakutan. Sangat menarik. Akan lebih menarik lagi saat aku membunuhmu. Batu kuat tertawa keras. Ada kilatan cahaya putih, dan pedang sembilan yang menebas tubuh batu kuat yang tidak bisa dihancurkan. Hua Cheng Lu membelalakkan matanya. Dia sudah bisa meramalkan nasib patah pedangnya dan kematiannya. Strong Boulder baru saja membuka tangannya. Dia sama sekali tidak memperhatikan serangan itu. Tiba-tiba, matanya menyipit, dan dia mengangkat lengannya seolah ingin memblokirnya, tapi itu sudah terlambat. Pedang sembilan yang mendarat di atasnya. Tubuhnya yang besar berputar seperti gasing saat ia terbang, menabrak puluhan rumah berturut-turut dengan suara gemuruh. Bahkan Yu Zijian terkejut dengan betapa kuatnya serangannya. Namun, Hua Cheng Lu dengan jelas melihat sosok tinggi dan besar melintas. Bahkan sebelum mereka sadar kembali, mereka merasakan pinggang mereka menegang, dan pemandangan di sekitar mereka dengan cepat surut. Li Qing Shan tidak lagi peduli untuk menyembunyikan dirinya. Dia melingkarkan lengannya di pinggang mereka dan lari ke kejauhan secepat yang dia bisa. Baru saja, dia memanfaatkan kecerobohan strong stone dan memberinya pukulan. Namun, dia tidak melukainya sampai ke inti. Prioritasnya saat ini adalah membawa mereka ke tempat yang aman secepat mungkin. Yang dilihat Hua Cheng Lu hanyalah air yang berkilauan, yang memperlihatkan sosok Li Qing Shan. Dia berkata dengan heran, kamu mengikuti kami sepanjang waktu. Biasanya, bala bantuan tidak mungkin datang secepat itu. Satu-satunya penjelasan adalah dia telah mengikuti mereka sepanjang waktu. Dengan begitu, masuk akal baginya untuk menghindari bahaya beberapa kali. Setelah tiga tahun, Yu Zijian bertemu Li Qing Shan lagi. Namun, dia langsung memikirkan hal lain. Dia niu juksia. Li Qing Shan berkata, sekarang bukan waktunya membicarakan hal itu. Dia akan datang lagi. Hua Cheng Lu menoleh. Dengan suara gemuruh yang hebat, batu kuat melesat menembus puing-puing dan genteng seperti bola meriam, melesat ke arah cakrawala. Cincin bumi masih belum menyebar. Dia seperti meteor lagi, turun dari langit dan merobek udara. Batu kuat menatap Li Qing Shan. Dia sangat marah. Di saat kecerobohannya, dia sebenarnya telah jatuh ke dalam perangkap manusia. Dia melonjak dengan pembunuhan seperti bintang kematian yang jatuh dari langit. Jika di lain waktu, Li Qing Shan akan sangat bersedia melawan batu kuat sampai mati, tapi sekarang bukanlah waktu yang tepat. Namun, akan sangat sulit baginya untuk melarikan diri dari kejaran batu kuat hanya dengan budidaya manusianya. Tiba-tiba, dia melihat riak di depannya. Dia telah sampai di sungai clear lagi. Dengan sebuah ide, Li Qing Shan terjun terlebih dahulu ke sungai clear. Sungai tiba-tiba mulai melonjak, mengalir deras melawan arus dan berubah menjadi naga besar. Ia membuka mulutnya dan meraung menuju Strong Stoney. Strong Boulder tidak peduli sama sekali. Gigitan naga air itu mendarat di tubuhnya, namun tidak meninggalkan bekas. Dia melepaskan Daemon Kinya dan langsung menusuk naga air itu, menghantamkannya ke sungai jernih dengan keras. Gelombang keju tidak hanya mengosongkan air, tetapi juga menghancurkan semua bangunan di kedua tepian sungai. Dasar sungai kosong, tapi tidak ada jejak Li Qing Shan, Hua Cheng Lu, atau Hua Cheng Lu. Naga air yang telah hancur jatuh menjadi hujan sebelum tiba-tiba berubah menjadi kabut besar, menyelimuti mereka. Kabutnya sangat tebal hingga seperti kapas. Tidak mungkin melihat apapun. Tidak hanya menghalangi penglihatan mereka, tapi juga mempengaruhi indera dan aura mereka. Permainan anak-anak. Batu kuat mendengus dingin. Kebencian muncul dari tubuhnya, dan kabut segera mulai menyebar. Samar-samar dia bisa melihat tiga sosok yang melarikan diri ke kejauhan. Mereka adalah Li Qing Shan, Yu Zijian, dan Hua Cheng Lu. Strong Stoney melompat dan mendarat dengan keras di punggung Li Qing Shan. Namun, saat dia menyentuh Li Qing Shan, ketiganya menyebar seperti kabut. Beberapa saat yang lalu, Strong Stoney dapat dengan jelas merasakan aura-orang hidup dari mereka. Dengan ledakan, Strong Boulder menghancurkan lubang besar di tanah, yang membuatnya semakin kesal. Dia telah melihat dan membunuh banyak penggarap yayasan pendirian sebelumnya, tetapi dia belum pernah dibodohi dua kali seperti ini. Dia bahkan belum pernah melihatnya secara langsung sebelumnya. Dengan penundaan ini, mereka mungkin sudah melarikan diri jauh. Sinar matahari langsung menyinari, menampakkan sosok di wajah Strong Stoney. Strong Stoney tiba-tiba mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat Li Qing Shan muncul. Dia hanya berdiri di tepi lubang dengan pedang di tangan, menatapnya. Apakah kamu iblis batu? Namun, Li Qing Shan telah menggunakan teknik air terjun, naga air, dan blokade kabut. Kemudian, dia menggunakan jimat ilahi ciptaan besar untuk mewujudkan ilusi dan melarikan diri ke arah yang berlawanan, menarik perhatian batu kuat. Kemudian, dia menggunakan teknik gaib untuk menyembunyikan Yu Zijian dan Hua Cheng Lu, juga menekan aura mereka. Dalam sekejap, mereka telah melarikan diri beberapa ribu meter jauhnya. Mendengarkan getaran di kejauhan, Hua Cheng Lu menenangkan diri. Setan batu itu menakutkan, tapi pria ini luar biasa kuat. Namun saat ini, jantung Li Qing Shan berdetak kencang. Dia tiba-tiba berhenti dan memanggil awan dengan lambayan tangannya. Dia meletakkannya di atasnya sebelum berbalik. Hua Cheng Lu bertanya, apa yang sedang kamu lakukan? Tentu saja aku akan membunuh iblis batu itu. Li Qing Shan berkata seolah itu adalah hal yang biasa. Pertemuan kebetulan tidak sebaik undangan. Siapa yang peduli apakah waktunya tepat atau tidak. Bertemu dengannya adalah takdir. Hanya kamu, kata Hua Cheng Lu. Kengerian iblis batu mengakar kuat di hatinya. Bahkan master satu pikiran pendirian yayasan pertengahan telah jatuh ke tangannya di masa lalu. Namun Li Qing Shan baru berada di awal pendirian yayasan. Pergi ke sana kali ini pada dasarnya adalah bunuh diri. Tentu saja tidak, Li Qing Shan menunjukkan, dan seberkas cahaya hijau melintas di cakrawala. Fu Qing Jin akhirnya mau tidak mau mengambil tindakan. Li Qing Shan bisa mencium sesuatu yang disebut peluang dari sini, jadi dia kembali ke sisi lubang. Strong Stone melompat keluar dari lubang dan langsung menerjang Li Qing Shan. Tiba-tiba, dia merasakan bahaya. Seberkas cahaya hijau menusuk bagian belakang kepalanya. Fu Qing Jin. Strong Stone berteriak dengan marah. Dia sangat akrab dengan pedangki. Bahkan tanpa menggunakan matanya, dia tahu siapa orang itu. Dia tidak berani memperlakukan pedang reruntuhan hijau seperti senjata biasa. Tiba-tiba, baju besi dari tanah dan batu muncul di permukaan tubuhnya. Pedangki menembus tiga inci sebelum menyebar. Mata seperti manik-manik Strong Stone yang mematikan hanya menatap Li Qing Shan. Dia telah memutuskan untuk membunuh orang yang melancarkan serangan diam-diam terhadapnya terlepas dari konsekuensinya. 457. Di pegunungan rantai, tempat tinggal Qing Xiao. Cari sarang bacaan. Tasbi terakhir telah ditempa. 18 tasbi berputar di atas kepala Little N, membentuk formasi yang menakjubkan. Tiba-tiba, mereka semua berubah menjadi tengkorak pada saat bersamaan, menyemburkan api ke arah Little N. Nyala api mengelupas daging di tubuh Xiaoan sedikit demi sedikit, memperlihatkan tulang putih berkilau di dalamnya. Di bawah nyala api, tulang-tulang itu menjadi semakin transparan, seolah-olah diukir dari batu giyok putih, tetapi mereka memiliki lebih banyak cahaya dan spiritualitas Buddha daripada batu giyok. N kecil menyatukan kedua telapak tangannya seperti seorang murid Buddha yang menerima silah. Namun, dia tidak berlutut. Sebaliknya, dia menatap ke langit. Api yang meneru-deru di rongga matanya seakan mampu menembus bebatuan tebal, menatap aulah para Buddha di surga barat. Tengkorak biasa akan mengeluarkan perasaan yang menakutkan, tetapi ketika dia berdiri di sana, dia tampak bermartabat dan benar. N kecil menundukkan kepalanya perlahan. Nyala api menyelimutinya, membuatnya tampak seperti kah saya berwarna-warni. Dia bergumam di dalam. Dia berpikir dalam hati, saat ini, saya bersumpah bahwa saya tidak datang ke sini untuk menghancurkan para Buddha, atau untuk membantai semua makhluk hidup. Saya hanya ingin membantunya naik ke sembilan surga dan menemaninya. Dengan sumpah ini, apinya lenyap. Delapan belas tengkorak berubah kembali menjadi delapan belas tasbih tengkorak, kembali ke pergelangan tangan putih rampingnya. Lapisan pertama jalan tulang putih dan keindahan luar biasa, sukses. Pintu masuk ke kediaman King Xiao terbuka dengan keras. Dengan cepat, N kecil lepas landas ke udara, terbang menuju lokasi Li Qing Shan. Menghadapi serangan heboh Strong Stone, Li Qing Shan tidak mengelak sama sekali. Saat tinju itu mendarat, dia berubah menjadi air dan berhamburan. Senyum kejam Strong Stone sedikit membeku. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia telah ditipu lagi. Ini adalah teknik elemen air. Meskipun efek dari klon ini tidak sebanding dengan kemampuan bawaannya, mirror image. Namun, tidak masalah baginya untuk menarik beberapa senjata. Li Qing Shan menggunakan pedang gaib air ilusi lagi dan menyembunyikan dirinya, mundur ke jarak yang aman. Fu Qing Jin melirik ke arahnya. Pedang reruntuhan hijau bergemuruh dan menghasilkan ilusi reruntuhan hijau, menyelimuti batu kuat. Batu kuat meraung, Fu Qing Jin. Apakah Anda tidak punya trik lain? Hanya gerakan ini saja tidak akan mampu melukai sesepu ini. Energi yang sangat buruk melonjak dengan gila-gilaan, seolah-olah memiliki substansi. Ilusi reruntuhan hijau segera mulai terdistorsi. Saat ini, Li Qing Shan tiba-tiba menerima pesan dari Little N. Dia tahu bahwa dia telah menyempurnakan delapan belas tasbih. Setelah mencapai lapisan pertama jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa, dia sangat gembira, dan matanya langsung dipenuhi rasa percaya diri. Waktunya telah tiba. Penolong terkuatnya akhirnya tiba. Li Qing Shan mengirim pesan kepada Little N untuk bersembunyi dulu dan menunggu kesempatan. N kecil mengangguk sedikit. Dia berbalik dan menjatuhkan dirinya ke tanah. Pedang tulang putih itu menari seperti roda pedang dan menembus tanah. Kemudian dia melihat ilusi reruntuhan hijau. Pertarungan sengit Fu Qing Jin dan Strong Stone-nya sepertinya tak satupun dari mereka bisa melakukan apapun satu sama lain. Batu kuat dibalut baju besi batu, jadi pedang ki dari pedang reruntuhan hijau tidak bisa lagi melakukan apapun padanya. Biarpun itu bisa menembus armor batu, itu tidak akan melukainya. Satu-satunya hal yang dia takuti adalah pedang reruntuhan hijau itu sendiri. Namun, jika mendarat di tubuhnya, itu hanya akan meninggalkan bekas. Selama lukanya tidak fatal, dia akan segera pulih dengan gelombang Daemon Ki. Bahkan dengan ilmu pedang tertinggi Fu Qing Jin, dia agak tidak berdaya melawannya. Sementara itu, Fu Qing Jin berada di ilusi reruntuhan hijau. Dia pada dasarnya tidak terkalahkan. Tidak peduli berapa kali tubuhnya dipukul, itu hanya akan menyebar sebagai lampu hijau sebelum berkumpul kembali. Dia acuh tak acuh. Jelas sekali, bahkan kekuatan batu pembantaian tidak mampu mempengaruhi kehendak pedang reruntuhan hijau. Dengan mengisolasi batu kuat dari penyerapan ki spiritual dunia, dia mungkin bisa muncul sebagai pemenang jika dia terus menunda-nunda. Namun, di bawah serangan aura pembunuh Serong Stoney, ilusi reruntuhan hijau secara bertahap mulai terdistorsi dan hancur. Lubang akan muncul dari waktu ke waktu. Jika Serong Stoney ingin melarikan diri, mungkin tidak ada yang bisa menghentikannya. Fu Qing Jin menggunakan jari-jarinya seperti pedang dan mengelus pedang reruntuhan hijau. Dia meneriakkan, teknik pedang segudang. Ribuan pedang reruntuhan hijau melesat ke udara. Bilahnya bergetar saat pedang ki melonjak. Mata manik-manik Serong Stoney bersinar terang. Dia tidak dapat menyerap ki spiritual dunia di sini, jadi dia mungkin akan dirugikan jika terus bertarung. Dia tertawa terbahak-bahak. Aku akan bermain denganmu lain kali. Aura pembunuh hitam mengembun di tinjunya, dan dia melemparkannya ke kanan. Istana berputar seperti latar belakang, menciptakan lubang besar, memperlihatkan pemandangan di luar ilusi reruntuhan hijau. Namun, orang pertama yang dilihat Serong Stoney bukanlah orang lain, melainkan Li Qing Shan. Kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Serong Stoney melompat keluar dan melayangkan pukulan ke arah Li Qing Shan. Hanya dengan budidayanya di awal pendirian yayasan, Li Qing Shan tidak memiliki hak untuk menghentikan batu kuat. Entah itu pedang air gaib ilusi atau seni lautan tanpa batas, sangat sulit baginya untuk melukai batu kuat, apalagi membunuhnya. Li Qing Shan menjabat tangannya, dan kaligrafi pedang kursif terbentang tertiup angin. Ribuan goresan tinta saling terkait, dan pedang sehitam tinta keluar dari kertas. Tinju batu dan pedang tinta bertabrakan. Tidak ada suara sama sekali, dan pedang tinta menyebar tanpa suara. Aura Serong Stoney yang menghancurkan segalanya telah diputus secara paksa oleh niat pedang. Pada saat yang sama, dia merasakan pedang ki yang sangat tajam menembus kulit batunya yang keras, langsung memasuki tubuhnya. Itu menembus lapisan daemon ki dan langsung menembak ke arah inti daemonnya. Dia khawatir. Li Qing Shan perlahan mengangkat tangannya. Bentuk pasang surut, lautan ki di dalam dantiannya seperti gelombang besar, melonjak tanpa henti. Bentuk perpisahan awan, gelombang pasang berubah menjadi tsunami, menghubungkan langit dan bumi. Itu membubung ke langit dan membelah awan. Hal itu tidak dapat dihentikan. Dia membenturkan telapak tangannya ke dada Serong Stoney, dan cahaya biru muncul seperti gelombang. Itu adalah rangkaian warna yang mempesona. Serong Stoney dengan paksa dibanting kembali ke dalam ilusi reruntuhan hijau. Fu Qing Jin memandang Li Qing Shan dengan kagum. Dia tidak menyanyiakan kesempatan ini. Lubang yang dibuat oleh Serong Stoney segera ditutup. Batu kuat sangat marah. Dia membuka mulutnya dan meludahkan beberapa pecahan batu, dengan paksa memaksa keluar pedang ki, tapi dia juga menderita beberapa luka dalam. Ketika dia berbalik lagi, dia tidak dapat lagi menemukan jejak Li Qing Shan. Yang bisa dia lihat hanyalah pedang reruntuhan hijau yang tak terhitung jumlahnya yang disusun di sekitar batu kuat, mengelilinginya dari segala arah. Maaf, perintah Fu Qing Jin, dan pedangnya jatuh seperti hujan. Pedang itu berputar seperti bila bergerigi, merobek lapisan pelindung batu Serong Stoney lapis demi lapis. Setelah membanting kembali Serong Stoney dengan serangan telapak tangan, Li Qing Shan segera menelan pil pemulihan ki dan duduk untuk memulihkan ki spiritualnya. Serangan telapak tangan itu sangat kuat, tetapi sangat membebani ki spiritualnya. Ditambah dengan artefak misterius, kaligrafi pedang kursif, dia secara langsung menggunakan 30% ki spiritualnya. Jika mereka benar-benar bertarung, dia bukanlah lawan Serong Stoney sama sekali. Tidak mungkin baginya untuk mengalahkan Serong Stoney sebagai penggarap yayasan pendirian awal. Namun, tidak sulit baginya untuk melakukan pekerjaan serabutan dan mendukungnya dari samping. Jika dia ingin mendapatkan keuntungannya, dia perlu menyimpan batu kuat di sini dan terus menyeretnya keluar bersama Fu Qing Jin. Namun, setelah percobaan ini, dia sangat puas dengan kekuatan kaligrafi pedang kursif. Bahkan dengan pertahanan Serong Stoney, dia masih terluka. Jika seorang penggarap yayasan pendirian biasa menerima serangan ini, mereka pasti sudah mati. Senyum kejam Serong Stoney menghilang. Armornya telah terpotong-potong, dan dia dipenuhi lebih banyak lagi luka pedang. Tanpa pengisian kembali ke spiritual dunia, Kidaemonnya tidak sekuat sebelumnya, jadi kecepatan penyembuhan lukanya jelas jauh lebih lambat. Strong Boulder mengeluarkan raungan marah, dan lengannya terentang sepuluh kali lipat dari ukuran aslinya, seperti dua pilar batu besar. Mereka mulai menari dengan liar, menghancurkan pedang reruntuhan hijau di sekitarnya dan membuat mereka terbang. Dia mengedarkan aura mengerikannya dan melayangkan pukulan ke bawah. Selama dia melakukan kontak dengan tanah, dia akan bisa melarikan diri. Alasan mengapa dia bisa membantai kota yang tak terhitung jumlahnya, mendapatkan nama iblis batu, dan bertahan dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya tanpa ada yang bisa menghentikannya adalah karena kemampuan bawaan ini. Ketika kekuatan mereka serupa, sangat sulit menghentikan lawannya untuk melarikan diri. Fu Qingjin juga tidak berdaya. Ilusi reruntuhan hijau meledak sekali lagi, tapi yang dilihat Strong Boulder bukanlah tanah yang dia cari. Sebaliknya, airnya mengalir deras. Tempat di mana Fu Qingjin melemparkan ilusi reruntuhan hijau dekat dengan sungai klir. Untuk mencegah batu kuat keluar, Li Qingshan baru saja menggali lubang besar di tanah di bawah ilusi reruntuhan hijau sebelum menarik air. Li Qingshan melayang di air, memegang kaligrafi pedang kursif yang terbentang di tangannya. Pedang tinta ditembakkan. Strong Stone tidak mau menghadapinya secara langsung, tetapi pedang tinta itu secepat kilat, dan Li Qingshan tertangkap basah. Pada jarak sedekat itu, di ruang sempit seperti itu, bagaimana dia bisa menghindarinya. Strong Boulder sangat marah. Dia benar-benar mengabaikan pedang tinta yang melesat ke arah dadanya. Tubuhnya membengkak, menimpa Li Qingshan seperti gunung. Kedua lengan batunya meraih bahu Li Qingshan. Selama dia bisa membunuhnya atau memaksanya kembali ke bawah tanah, dia jelas bisa mengeluarkan pedang ki dengan mudah dan pulih dari luka-lukanya. Bentuk pusaran. Li Qingshan mendorong dengan tangannya. Airnya melonjak dan berputar dengan cepat, berubah menjadi dua pusaran besar yang melingkari lengan Strong Stone. Dia menggunakan kelembutan untuk mengatasi ketangguhan, meniadakan kekuatan mengerikan batu kuat selapis demi selapis. Lengan Strong Stone membengkak sekali lagi, dan kekuatan mengerikan itu langsung merobek pusarannya. Sebelum kekuatan absolut, semua teknik tidak berdaya. Tepat ketika dia hanya berjarak sehelai rambut dari bahu Li Qingshan, Strong Stone mencipir. Ketika saatnya tiba, yang harus dia lakukan hanyalah merobek. Tentu saja, dengan wujud dasmonnya, Li Qingshan jelas tidak akan mati saat itu juga, tetapi Fu Qingjin akan menyadari sesuatu. Pada saat ini, jimat ilahi ciptaan agung tiba-tiba menyala. Tangan ketiga terulur dari dada Li Qingshan, tumbuh dengan cepat dan memanjang seperti tanaman merambat. Pada pandangan pertama, tangan ini tampak sedikit mirip dengan telapak lima elemen milik cutian, tetapi jauh lebih kecil. Itu bahkan sedikit lebih kecil dari lengan Li Qingshan sendiri, dan tidak hanya memiliki lima warna. Sebaliknya, yang terjadi adalah kerusuhan warna. Namun, justru tangan mungil inilah yang menekan dada Strong Stone. Kulit batu Strong Boulder yang tidak bisa dihancurkan, berwarna abu-abu, sebenarnya sedikit amruk. Setelah itu, Strong Stone ditampar kembali ke dalam ilusi reruntuhan hijau sekali lagi, dengan penuh kengganan. Pintu untuk melarikan diri ditutup sekali lagi. Inilah kekuatan keyakinan. Fu Qingjin terkejut sebelum kembali sadar. Baru pada saat itulah dia mengingat identitas Li Qingshan sebagai murid sekolah novel. Dia tersenyum. Jadi begitu, dengan bantuannya, mungkin saya benar-benar punya kesempatan untuk membunuh Strong Stone di sini. Ini adalah cara paling primitif untuk menggunakan kekuatan keyakinan. Itu tidak perlu menyulap apapun. Bisa langsung digunakan untuk menyerang atau bertahan. Dia hanya bisa menggunakannya setelah menyempurnakan jimat ilahi ciptaan hebat lagi. Efeknya bahkan lebih baik dari yang diperkirakan Li Qingshan. Namun, hal itu juga menghabiskan cukup banyak kekuatan keyakinan, yang membuatnya merasa agak sedih. Tidak ada yang bisa dia lakukan mengenai hal itu. Beginilah rasanya menggunakan kekuatan sekali pakai seperti ini. Li Qingshan berkata, Rekan Fu, hanya itu yang bisa saya bantu. Selebihnya terserah Anda. 458 Fu Qingshan sedikit mengangguk. Ini memang merupakan kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk membunuh Strong Stone. Seorang penggarap yayasan pendirian tahap awal sebenarnya mampu memblokir batu kuat dengan paksa dua kali. Ini sungguh mencengangkan. Artefak misterius itu sepertinya bukan barang biasa. Tanpa menunggu Strong Stone mengeluarkan pedang key, Fu Qingshan menjadi satu dengan pedangnya dan menyerang ke depan, berbenturan dengan Strong Stone. Li Qingshan menghela nafas lega. Dia menutup kaligrafi pedang kursif dan duduk bermeditasi untuk memulihkan key-nya. Meskipun kaligrafi pedang kursif sangat kuat, namun ia juga memonsumsi key spiritual dalam jumlah yang mengejutkan. Jika bukan karena seni lautan tanpa batas memberikan key spiritual dalam jumlah besar dan tingkat pemulihan yang sangat cepat, teknik kultivasi normal mungkin tidak dapat mendukungnya. Bahkan sekarang, dia tidak bisa menggunakannya secara berurutan. Dia harus memulihkan key-nya setiap kali menggunakannya. Namun, dia masih memiliki kartu truf yang belum dia gunakan. Di dalam tubuhnya, pedang sehitam tinta melayang di atas lautan key-nya. Setelah Li Qingshan memperoleh kaligrafi pedang kursif dari Cu Si Dao, dia menyempurnakannya lagi. Sekarang, dia juga bisa menyimpan pedang key di dalam kaligrafi pedang kursif ke dalam lautan key miliknya, siap digunakan. Namun, itu bukan lagi seratus halai pedang key yang berantakan. Sebaliknya, pedang itu menyatu menjadi satu pedang hitam. Li Qingshan belum memuji kekuatannya, tapi dia yakin pedang itu akan mampu memberikan kejutan menyenangkan bagi musuh manapun jika dipasangkan dengan pedang air gaib yang ilusi. Pada saat ini, Strongstone tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang liar, menembus ilusi reruntuhan hijau dan mencapai cakrawala. Sesaat kemudian, bumi mulai berguncang. Melihat ke bawah dari langit, orang dapat melihat gundukan besar muncul dari kota Jiaping. Tanah dan batu retak, bangunan hancur, dan gelombang ki iblis menyebar. Tempat di mana Li Qingshan bermeditasi juga didorong ke atas. Dengan gemuruh, bumi terbelah, dan lidah berwarna merah darah menjulur ke arah Li Qingshan. Jantung Li Qingshan berdetak kencang. Strongstone akhirnya mau tidak mau memanggil bawahannya. Tujuh atau delapan gelombang ki iblis ini semuanya adalah General Diamond yang kuat. Dia menggunakan wave trading foam untuk menghindari lidah yang panjang. Menggunakan pedang gaib air ilusi, dia menjadi tidak terlihat dan menarik kembali auranya. Masing-masing dari mereka adalah makhluk raksasa yang tingginya lebih dari seratus kaki. Semuanya mengebor keluar dari tanah dengan tubuh aslinya, beberapa menyerupai katak. Beberapa dari mereka menyerupai serigala, sementara yang lain memiliki bentuk yang aneh. Tidak mungkin untuk mengetahui jenis binatang buas apa mereka aslinya. Mereka semua membuka mulut mereka yang berdarah lebar-lebar dan meraung ke arah batu kuat di ilusi reruntuhan hijau. Seolah menanggapi raungan tersebut, tubuh Strongstone juga mulai tumbuh. Dalam sekejap mata, ia tumbuh setinggi lebih dari 10 kaki, berubah menjadi raksasa batu besar. Mata kecilnya bersinar terang saat dia menatap Fu Qingjin. Fu Qingjin tetap bergeming. Saat Strongstone semakin besar, alam ilusi reruntuhan hijau juga semakin besar. Namun, di bawah serangan ki iblis dan ki jahat, ia pun menjadi semakin lemah. Fu Qingjin, aku datang ke sini bukan untuk membunuhmu. Karena Anda tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati, tinggalkan hidup Anda. Suara Strongstone sangat suram. Seolah-olah ada batu besar yang menggelinding di perutnya. Saat dia berbicara, dia membanting telapak tangannya ke arah Fu Qingjin. Strongbolder memerintahkan, anak-anak kecil, jangan khawatir. Bunuh manusia di sebelahnya. Li Qingsan menghela nafas. Rencana benar-benar tidak bisa mengikuti perubahan. Tidak mudah untuk terus menonton dari pinggir lapangan. Daemon memiliki indera yang sangat kuat, apalagi Daemon yang telah mengalami kesengsaraan surgawi pertama. Jika tidak disengaja, dia mungkin bisa menghindari indera mereka. Namun jika disengaja, pasti akan sulit menghindari deteksi mereka. Gelombang Daemoniki menyapu dan dengan cepat mengunci posisi Li Qingshan. Serigala kuning besar yang bersahaja menerkam ruang kosong, menggigit dengan kejam. Li Qingshan menghindari gigitannya dan tiba di sisi ombak. Sosoknya terwujud saat dia menebas leher Serigala dengan pedang air gaib ilusi. Bilahnya masih transparan, tapi mengeluarkan sinar pedang biru terang yang menyerupai air terjun. Merobek bulu Serigala, ia juga benar-benar habis. Belati itu terungkap, pedang ki yang tebal dan berwarna hitam pekat langsung menembus daging keras Serigala itu. Ini adalah kartu truf yang selama ini ditahan oleh Li Qingshan, pedang hitam ki yang disimpan di lautan Kidantiannya. Aura pedang dan maksud pedang yang dia pahami dari kaligrafi pedang kursif juga telah sepenuhnya menyatu ke dalam serangan ini. Tidak apa-apa jika dia tidak menyerang, tapi saat dia menyerang, dia menggunakan kekuatan penuhnya. Serigala itu melolong menyedihkan. Pedang hitam ki menyebar dengan lehernya sebagai pusatnya, membentuk lingkaran yang menyerupai tanda tinta. Segera setelah itu, gelombang besar jatuh dari lehernya. Kepalanya sebenarnya telah dipenggal dalam satu pukulan. Meskipun Daemon memiliki kemampuan pemulihan yang kuat, mereka tetap mati di tempat setelah menderita cedera yang fatal. Darah mereka mengalir seperti sungai. Li Qingshan dengan rapi memasukkan mayat Serigala dan inti Dasmon ke dalam kantong seratus harta karunnya. Melihat sekeliling, Dasmon mengelilinginya, mengamatinya seperti seekor harimau yang mengawasi mangsanya. Pada saat itu, cakar tajam, taring, dan kemampuan mistik datang padanya. Li Qingshan dengan cepat menggerakkan pedangnya. Daemon ki yang melonjak terus menunjukkan lokasinya. Dia hanya bisa terus-menerus menggunakan wave-creating foam untuk masuk dan keluar dari serangan Daemon. Dia baru saja lolos dari gelombang kabut beracun yang menghampirinya ketika lidah cermin katak mendatanginya lagi. Ombak melonjak di bawah kakinya, dan dia tiba-tiba berbalik. Baru saja, dia berhasil menghindari bencana itu. Setiap kali dia menggunakan wave-creating foam, sosoknya akan berkedip sesaat dan kemudian menghilang lagi. Pada pandangan pertama, sepertinya dia telah berteleportasi. Pedang air gaib ilusi bukannya tidak berguna. Meski tidak bisa mencapai tembus pandang sepenuhnya, itu hanya perlu sedikit membingungkan pandangan musuh, meski hanya sesaat, dan itu sudah cukup baginya. Oleh karena itu, meski tampak seperti bahaya demi bahaya, sebenarnya tidak banyak bahayanya. Hanya dalam beberapa gerakan, Li Qingshan telah melarikan diri dari pengepungan para Dasmon dan tiba tinggi di langit. Mendapatkan inti Daemon tidaklah buruk sama sekali. Strongstone menyaksikan pengepungan yang dia buat terkoyak dengan mudah. Li Qingshan menggertakan giginya karena kebencian. Dia tahu jika dia terus bertarung seperti ini, pasti tidak akan ada manfaatnya, jadi dia tiba-tiba menyusut. N kecil, batu kuat akan segera lari. Besiaplah. Mata Li Qingshan berbinar. N kecil telah tiba di bawah kota Jiaping. Fu Qingjin tidak mudah untuk dihadapi. Dia paling memahami hal ini. Daemon Qishongstone sebagian besar telah habis, dan dia dipenuhi tebasan. Tidak diragukan lagi, ini adalah kesempatan sempurna untuk membunuhnya. Namun, keadaan Fu Qingjin juga tidak jauh lebih baik. Pakaiannya rusak parah, dan pedang reruntuhan hijau tampak jauh lebih redup. Li Qingshan diam-diam menghitung seberapa besar peluangnya untuk membunuhnya jika dia bekerja dengan Little N sekarang. Kamu pasti akan mati di sini hari ini. Kelelahan di wajah Fu Qingjin tiba-tiba lenyap. Cahaya dingin melintas di matanya, dan kata-katanya penuh dengan ketegasan. Dengan lambayan tangannya, jimat merah muncul di antara jari-jarinya. Dia berteriak, angin. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, sebuah tornado muncul di bawah kaki strong stone, menyapu strong stone ke langit. Itu menghubungkan langit dan bumi seperti naga hitam. Li Qingshan mengerutkan bibirnya. Bukankah dia bilang dia tidak akan menggunakan jimat? Angin tornado ribuan kali lebih tajam dari bilah pedang. Itu seperti penggiling daging besar, menggores batu kuat dan melepaskannya dari batu. Fu Qingjin menyarungkan pedangnya, dan ilusi reruntuhan hijau juga menyebar. Dia menatap strong stone, yang telah tersapu ke langit. Semua perhatiannya terfokus pada satu titik. Pada saat itu, dia menghunus pedangnya, tapi dia menghilang. Seberkas cahaya hijau lurus menembus langit, bersilangan dengan tornado. Tornado itu sepertinya telah terbelah menjadi dua. Itu berputar beberapa kali dengan enggan sebelum menyebar menjadi hembusan angin. Batu kuat jatuh dari langit. Matanya terbuka lebar seolah dia berjuang untuk percaya bahwa dia benar-benar akan mati di sini. Sebuah lubang tipis telah menembus dadanya, dan dia mendarat dengan keras di tanah. Fu Qingjin berpisah dari pedang reruntuhan hijau. Dia menoleh ke belakang dan sedikit mengernyit. Dia bergumam, apakah aku masih gagal? Batu kuat melompat. Meskipun dia terluka parah, dia masih meraung ke langit. Fu Qingjin, aku tidak akan pernah mati. Jika kamu membunuhku sekali, aku akan membantai ribuan kota lagi. Fu Qingjin tenggelam dalam pikirannya. Jika tidak ada daemon di sekitarnya, dia masih bisa mengejar, tapi dalam situasi seperti ini, dia tidak cukup berani untuk mempertaruhkan nyawanya. Membunuh seseorang dengan level yang sama sangatlah sulit. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyaksikan daemon itu tenggelam ke dalam tanah. Namun, dia gagal menyadari bahwa Li Qingshan sudah melihat batu kuat seperti sedang melihat mayat. Little N dan 18 skeleton daemon sudah menunggu di sana. Li Qingshan membuang muka dan perlahan terbang menuju Fu Qingjin. Kedalaman matanya menyembunyikan cahaya dingin. Beberapa jimat merah telah terselip di antara jari-jarinya di lengan bajunya. Meskipun kualitasnya mungkin tidak sebagus jimat Fu Qingjin, jimat itu pasti akan memberinya kejutan yang menyenangkan setelah dia menggunakannya. Akumulasi kekuatan keyakinan juga dapat dimobilisasi dalam sekejap, berubah menjadi kekuatan penghancur yang besar. Yang terpenting, bentuk daemonnya memiliki beberapa kemampuan bawaan. Peluang keberhasilannya adalah 70%. Dia memiliki keyakinan 70% bahwa dia dapat membunuh Fu Qingjin di sini dan mengatasi masalah besar baginya. Namun, ada kemungkinan 30% Fu Qingjin akan melarikan diri, dan dia tidak akan pernah bisa menggunakan identitas Li Qingshan untuk menjelajahi dunia manusia lagi. Kemenangan dan kekalahan terlintas di benaknya sebelum dia mengambil keputusan. Dia akan mengambil risiko. Jika dia tidak memiliki kepercayaan diri 70%, dia akan menjadi pria seperti apa. Fu Qingjin berkata, Namamu Li Qingshan, kan? Ilmu pedangmu sangat bagus. Sangat istimewa. Namamu Fu Qingjin, kan? Ilmu pedangmu juga sangat mengesankan. Li Qingshan menghela nafas dengan lembut dan menjawab dengan acuh-ta'acuh. Dia menyimpan jimat itu diam-diam dan melihat ke belakang. Beberapa seberkas cahaya melesat dari barat daya, sementara beberapa seberkas cahaya juga melesat dari barat laut. Bala bantuan dari istana pembunuh iblis dan koleksi pedang telah tiba. Jangan bilang aku benar-benar harus melawannya lagi seperti yang kita sepakati. Kekasihan, tetapi setelah dipikir-pikir lebih jauh, tidak apa-apa jika dia tidak mengambil risiko. Ketika budidayanya semakin dalam, peluangnya untuk menang hanya akan meningkat, bukan berkurang. Jika dia membunuh Fu Qingjin di sini, dia akan menjadi skagmat dan permainan catur dengan prefektur Clear River akan berakhir sepenuhnya. Ada dua kemungkinan. Salah satunya adalah kedua belah pihak mengakui kejamnya perang dan memutuskan untuk terus mematuhi perjanjian para raja dan menjaga perdamaian. Namun, kemungkinan tersebut hampir tidak ada. Kemungkinan yang lebih besar adalah perang akan melanda seluruh provinsi hijau. Lagi pula mereka sudah menyantap makanan pembuka. Tokoh-tokoh berkuasa bisa menyingsingkan lengan baju mereka dan bersiap untuk pesta. Gorengan kecil seperti dia mungkin bahkan tidak bisa dianggap sebagai hidangan, jadi lebih baik dia menunggu. Fu Qingjin tidak marah dengan kesombongan Li Qingshan. Sebaliknya, dia berkata dengan tulus, terima kasih atas bantuannya, kawan. Dia sangat mengagumi penampilan Li Qingshan dalam pertempuran tersebut. Tidak hanya ilmu pedangnya yang luar biasa, tapi pikirannya juga jernih dalam pertempuran, memungkinkan dia menghindari bahaya. Bagian yang paling langka dari semua itu adalah dia berhasil menembus yayasan pendirian di usia yang begitu muda. Bahkan di Istana Koleksi Pedang, dia bisa dianggap sebagai anak ajaib. Karena kombinasi keadaan yang aneh, Li Qingshan gagal menyerang Fu Qingjin. Sebaliknya, dia mendapat kesan yang cukup baik darinya. 459 Li Qingshan berkata dengan dingin, bahkan tanpa aku, rekan Fu, kamu tidak akan mati di tempat seperti ini. Lagi pula, ada banyak jimat di Istana Koleksi Pedang. Titik-titik kurung tutup petik 2 Saya masih harus berterima kasih. Fu Qingjin tersenyum, pada dasarnya mengakui bahwa dia tidak dalam bahaya. Sebenarnya, yang benar-benar dia ucapkan terima kasih adalah Li Qingshan karena telah menyelamatkan Yu Xi Jian. Dia hanya tidak mau menunjukkannya. Li Qingshan samar-samar bisa menebak ini, tapi dia tidak mengatakannya dengan lantang. Fu Qingjin menghela nafas dengan lembut, jika bukan karena aku tidak punya pilihan lain, aku tidak akan bersedia menggunakan ini. Ini bukanlah jalan pedang dari Istana Koleksi Pedangku. Namun, setan batu itu sangat berbahaya. Mereka telah membunuh jutaan orang dan membantai banyak kota. Untuk membunuh mereka, saya tidak peduli. Seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon terhebat di dunia, Li Qingshan tertawa terbahak-bahak. Kenapa kamu tertawa, kawan? Jika Anda tidak melanggar perjanjian para raja terlebih dahulu, bagaimana para dasmon ini bisa menimbulkan kekacauan di permukaan? Karena ini disebut perjanjian para raja, bagaimana saya bisa melanggarnya? Saya hanya mengikuti arus saja. Fu Qingjin dilahirkan dengan sifat seorang raja. Kata-katanya yang sopan bahkan memunculkan perasaan sopan kepada orang bijak, yang membuatnya merasa terbebani dengan nikmat tersebut. Jangan mencoba untuk mengabaikan tanggung jawabmu. Kamu akan selalu mempunyai peran untuk dimainkan. Namun, Li Qingshan tidak membelinya. Sebaliknya, dia malah menjadi semakin tidak senang. Dia selalu ingin mengakhiri karmanya, namun pihak lain dengan mudah mengabaikannya. Fu Qingjin tersenyum dan benar-benar tidak berusaha mengabaikan tanggung jawabnya. Dia mengubah topik pembicaraan dan bertanya, Teman, bisakah kamu membiarkan aku melihat artefak misterius yang baru saja kamu lihat? Istana koleksi pedang adalah organisasi besar. Bagaimana mungkin mereka kekurangan artefak kecil milikku? Saat dia mengatakan itu, beberapa seberkas cahaya muncul di hadapannya. Mereka berasal dari ratusan aliran pemikiran. Mereka dipimpin oleh Wang Pusi dan Hua Sengsan. Qingshan, kamu baik-baik saja. Ketika Hua Sengsan mengetahui bahwa saudara perempuannya dan Yuzijian telah dibantai oleh setan batu, dia benar-benar melompat ketakutan dan bergegas. Tujuh lubangnya sangat indah, dia menghitung semuanya, tetapi dia takut menghadapi variabel yang tidak dapat dikendalikan seperti ini. Jika itu benar-benar iblis batu, belum lagi dua praktisiki yang lemah, bahkan Li Qingshan pun akan berada dalam bahaya. Li Qingshan berkata, saya baik-baik saja. Aku bahkan membunuh seorang Jendral Goblin. Lao Wang, jangan lupa mencatat pencapaian ku saat kamu kembali. Bagaimanapun, saya adalah seorang penggarap yayasan. Aku seharusnya dipromosikan untuk sejajar denganmu sejak lama. Wang Pusi sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan terburuk, jadi dia menghela nafas lega. Mendengar kata-katanya, mereka hanya memarahinya sambil bercanda. Dasar bocah nakal, apa yang menjadi milikmu tidak akan sia-sia. Beritahu kami, apa yang terjadi. Li Qingshan kemudian memberikan penjelasan singkat tentang apa yang telah terjadi. Hua Sengzhan bertepuk tangan dan memuji, Qingshan, kamu benar-benar jenius. Para pembudidaya lainnya mau tidak mau memungkapkan pendapat mereka tentang Li Qingshan juga. Mereka tidak pernah menyangka bahwa aliran novel akan menghasilkan sosok seperti itu setelah sekian lama mengasingkan diri. Dia tidak hanya menyelamatkan kedua praktisiki dari setan batu, tetapi dia bahkan berani kembali dan membantu Fu Qingjin membunuh setan batu. Pada akhirnya, dia bahkan berhasil membunuh salah satu Jendral Goblin ketika dikepung oleh mereka. Cara seperti itu tidak hanya memerlukan kecerdasan, tetapi juga memerlukan keberanian yang luar biasa. Jika itu mereka, mereka harus berpikir dua kali untuk kembali menyelamatkan kedua praktisiki. Mereka harus berjalan selangkah demi selangkah. Rasanya seperti berjalan di atas tali. Satu langkah salah dan mereka akan kehilangan nyawa saat itu juga. Sebenarnya Li Qingshan tidak banyak berpikir sama sekali. Jika dia membiarkan Strongstone menggunakan satu tangan, Strongstone tidak akan bisa membunuhnya. Seseorang yang tidak takut terjatuh dari tali tentu akan cukup berani untuk menari di atasnya dengan santai. Sebaliknya, hal itu akan menimbulkan gelombang seruan dari mereka yang tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Fu Qingjin selesai berbicara dengan para penggarap pembunuh iblis. Dia kemudian menatap Hua Sengshan dalam-dalam, menyeratkan sedikit peringatan. Dia lalu menangkupkan tangannya ke arah Li Qingshan sambil tersenyum, jika orang-orang dari seratus sekolah bisa menjadi seperti rekan-rekan Qingshan, bijak dan berani, membiarkan masa lalu berlalu, tidak perlu khawatir tidak bisa mencapai prestasi besar. Hal-hal dan tidak memusnahkan setan. Para penggarap pembunuh iblis saling memandang dengan terkejut. Sangat jarang Fu Qingjin bersikap begitu sopan kepada seseorang. Jauh di bawah tanah, iblis batu mengibaskan bawahan Jendral Goblinnya dan menggunakan teknik gerakan bumi untuk menggali ke dalam dua batu yang sangat jauh di bawah tanah. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang mengejarnya, dia santai. Wajahnya dipenuhi kemalangan saat dia mengertakan gigi. Fu Qingjin, dan bocah itu, aku pasti akan membuatmu mati dengan mengenaskan. Dia terluka parah kali ini. Fu Qingjin telah menjadi satu dengan pedangnya dan menembus dada hingga punggungnya. Ini bukan sekedar luka yang menusuk. Pedang Ki yang kuat dan niat pedang yang terkandung dalam serangan itu sudah cukup untuk menghancurkan organ dalamnya. Jika itu adalah Jendral Goblin biasa, dia pasti sudah mati di tempat. Hanya iblis batu seperti dia, yang tidak memiliki titik vital di tubuhnya, yang bisa bertahan dengan gigih. Saat dia hendak memaksa pedang Ki ini keluar dan kembali ke wilayahnya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Buk Gelombang Buk Gelombang Buk Gelombang Dalam kegelapan, mutiara seputih salju yang berkilau dan tembus cahaya memantul. Suara pantulan terdengar sangat keras di bawah tanah yang sunyi. Strongstone merasa situasinya agak aneh. Sepasang mata kecilnya mengikuti mutiara itu ke atas dan ke bawah hingga tepat di depannya. Dia mengambil mutiara itu dan berpikir, apa ini? Tampaknya itu adalah tulang. Dia tidak bisa merasakan aura apapun darinya. Saat dia meremasnya dengan santai, mutiara itu sebenarnya tidak bergerak sama sekali. Dia bahkan lebih terkejut lagi. Tidak banyak benda di dunia ini yang dapat menahan tekanannya dan tidak pecah. Dengan suara berderak, lebih dari selusin manik-manik memantul seperti mutiara yang mendarat di piring batu biok. Mereka tiba di samping kaki Strong Boulder dan melompat seperti makhluk hidup. Siapa yang mempermainkan di sana? Keluarlah dari sini. Batu kuat berteriak keras. Persepsinya sangat tajam, tapi tidak peduli bagaimana dia menyelidikinya, dia tidak bisa merasakan aura apapun dari kegelapan. Dia merasa sedikit tidak nyaman, tapi dia memiliki sifat tak kenal takut. Dia yakin betapapun buruknya situasinya, dia akan bisa melarikan diri dengan earth escape. Manik-manik itu melompat-lompat, membuatnya cemas. Dia melompat dan menendang mereka. Manik-manik yang ditendangnya justru menempel di kakinya. Dia melihat ke bawah dan menemukan bahwa mutiara di tangannya juga menempel di tangannya. Melihatnya dengan hati-hati, itu berubah menjadi kerangka kecil yang memeluk erat jarinya. Dalam sekejap mata, ia berubah menjadi seukuran bayi dan memeluk seluruh pergelangan tangan Strong Stone. Giginya bergemeletuk saat dia mengeluarkan tawa yang aneh. 18 tasbih berubah menjadi 18 kerangka. Bagaikan 18 kera, mereka memeluk tangan, kaki, punggung, leher, dan seluruh tubuh Strong Stone. Saya pikir itu adalah sesuatu yang istimewa. Biasa saja, Strong Stone tertawa kejam, tapi senyumannya tiba-tiba membeku. Lengan kerangka ramping itu memberikan kekuatan yang luar biasa dan mengencangkan seluruh tubuhnya, membuatnya tidak bisa bergerak. Ketika Little N menyempurnakan tasbih Tengkorak dari 14 menjadi 18, kekuatan semua iblis Tengkorak juga meningkat. Masing-masing dari mereka dapat menangani General Diamond biasa. Ketika 18 dari mereka bekerja sama, bahkan Strong Stone pun tidak berdaya melawan mereka, belum lagi dia baru saja melalui pertarungan hebat dan masih dalam kondisi lemah. Krik kecil, Strong Stone tiba-tiba memperbesar tubuhnya. 18 skeleton demons di atas kepalanya juga tumbuh. Tubuh mereka menjadi sangat tebal, dan kekuatan mereka juga meningkat. Mereka menekan batu kuat seolah-olah dia sedang membawa gunung kecil di punggungnya. Strong Stone berlutut di tanah dengan keras. Ketika dia membuka matanya, sebuah kerangka kecil yang bermartabat berdiri di depannya pada suatu waktu. Batu pembantaian dari batu kuat dapat mempengaruhi pikiran semua makhluk hidup dan mi niat membunuh mereka. Namun, saat ini, pihak lain telah mempengaruhi pikirannya. Niat membunuhnya telah dibersihkan, berubah menjadi niat mati. Kecantikan dan tulang putih telah menjadi kehampaan. Kerangka kecil ini seperti utusan yang menuai jiwa dari dunia bawah. Hal ini datang untuk memberitahunya kebenaran yang tak terelakkan tentang transisi antara hidup dan mati. Tidak ada yang bisa menghindarinya, tidak ada yang bisa mengubahnya. Semua perjuangan sia-sia. Apa yang kamu? Strong Stone dengan keras melepaskan diri dari pemikiran ini. Dengan raungan liar, dia melepaskan daemon ki kecil yang tersisa, memenuhi seluruh gua. Gua itu tiba-tiba mulai menggeliat, seperti perut monster. Stalagmit menggigit Little N seperti taring yang panjang dan tajam. Mereka juga tampak seperti taring monster. Strong Stone dipenuhi dengan keyakinan. Tidak peduli apa itu, hanya kematian yang menunggu jika berani memprovokasi dia di bawah tanah. Pasti akan hancur sampai mati oleh kemampuannya ini. N kecil maju selangkah dan mengayunkan pedang tulang putih, melemparkannya ke dalam lubang di dada Strong Stone. Karena pertumbuhan Strong Stone, lubang yang ditinggalkan oleh pedang reruntuhan hijau juga menjadi sangat besar. Itu pada dasarnya cukup untuk dilewati seseorang. Akibatnya, pedang tulang putih Little N hanya menusuk ke ruang kosong, sementara Strong Stone tersenyum kejam. Little N memiliki kemampuan untuk mengubah daging, darah, dan tulang menjadi api, tetapi Strong Stone diubah dari batu yang aneh. Dia tidak memiliki daging, darah, atau tulang. Entah itu api darah dari pembakaran mayat atau api pucat dari peleburan tulang, semuanya tidak berguna melawan batu kuat. Dia bisa menahan blood shadow, tapi Strong Stone sepertinya malah menahannya. Nyala api yang berkelap kelip di rongga mata Little N tiba-tiba berubah menjadi biru sedingin es. Api biru es tiba-tiba keluar dari pedang tulang putih, mengisi lubang di dada Strong Stone. 18 skeleton demons membuka mulut mengerikan mereka dan menyemburkan api biru sedingin es, menyelimuti Strong Stone. Batu kuat tertawa terbahak-bahak. Dia memiliki ketahanan alami terhadap berbagai teknik. Yang paling dia takuti adalah api. Bahkan magma yang panas pun tidak bisa melelehkannya. Tawanya tiba-tiba terhenti. Dia merasakan hawa dingin yang mendalam. Perasaan ini tidak datang dari tubuhnya, tetapi dari lubuk jiwanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia menggigil. Sangat dingin. Api es peleburan jiwa, N kecil berteriak di dalam. Setelah mencapai lapisan pertama jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa, dia akhirnya benar-benar memahami ketiga api ini, pembakaran mayat, peleburan tulang, dan peleburan jiwa. Ketika ketiganya digabungkan, mereka akan musnah sepenuhnya. Aku akan membawamu turun bersamaku. Batu kuat terasa semakin dingin. Dia tahu jika ini terus berlanjut, hanya kematian yang akan menunggunya. Dia ingin meledakan inti daemonnya dengan panik. Namun, dia menemukan bahwa inti daemon yang terkait erat dengannya tidak lagi berada di bawah kendalinya. Sebelum dia menyadarinya, dua itu sudah berhenti bergetar. Daemon Kisrong Stoney telah tersebar. Dan, itu bukan hanya inti daemonnya. Dia bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Dia telah dibekukan oleh rasa dingin yang menusup tulang. Bukan hanya pikirannya yang terputus, tapi ketakutannya pun menjadi terputus-putus. Seolah-olah dia telah menjadi batu tak masuk akal di masa lalu sekali lagi. Jangan, tidak. Little N mengulurkan cakar tulangnya dan mengeluarkan jiwa beku dari tubuh Srong Stoney. Srong Stoney runtuh dengan keras, mendarat di hadapan Little N sebagai batu yang aneh. Itu berkedip-kedip dengan cahaya yang tidak masuk akal, mengeluarkan aura kebencian yang kuat. Api SP leburan jiwa kembali ke tubuh Little N seperti air pasang surut, bergabung dengan dua api lainnya dan berubah menjadi api putih samar yang hampir transparan yang berkedip-kedip di rongga matanya. Ini adalah landasan jalan tulang putih dan keindahan luar biasa, api sama di tulang putih. Semua makhluk hidup yang berjiwa dan berdaging di dunia akan dibakar dan dibekukan segera setelah mereka bersentuhan dengan api ini. Mereka akan menjalani kehidupan menuju kematian, dan ditakdirkan untuk tidak dapat ditebus. 460 N kecil mengeluarkan mutiara Raja Penjaga yang mengilap dan menatapnya beberapa saat sebelum tiba-tiba mengepalkannya dengan kuat. Cahaya keemasan yang cemerlang merembes keluar dari ujung jarinya dan dilepaskan dalam bentuk cincin. Terdengar derus samar Raja Penjaga dan nyanyian Buddha. Dengan sedikit retakan, itu berubah menjadi bubuk emas dan menyebar. Dia melambaikan tangannya, dan 18 tasbih kembali ke pergelangan tangannya yang putih dan ramping. Rambutnya yang seperti rumput laut tergerai, menutupi tubuhnya yang putih dan ramping. Pada saat ini, dia memikirkan sesuatu dan merentangkan tangannya dan mengangkat kepalanya. Seperti pohon willow yang tumbuh di musim semi, tubuhnya perlahan-lahan terbuka. Kelompok Li Qingshan kembali ke 100 aliran pemikiran. Hua Sengzhan secara khusus mengadakan perjamuan di perkebunan Hua untuk menyambutnya. Setelah mandi dan berdandan, Hua Chenglu muncul dari aula belakang dan secara khusus bersulang untuknya, berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan nyawanya. Li Qingshan meminum semuanya dalam sekali teguk dan tersenyum. Aku tidak menyangka gadis kecil di masa lalu akan menjadi begitu cantik sekarang. Jika kakak perempuanmu Han tidak mengalahkanku, aku mungkin tidak akan bisa menahan diri dan memintamu untuk mengabdikan dirimu padaku. Hua Sengzhan memerah, tapi dia menolak untuk mundur. Aku tidak pernah mengira bocah terkutuk di masa lalu itu akan menjadi sosok yang begitu heroik sekarang. Jika saudari Han tidak mengambil inisiatif, aku mungkin akan memintamu untuk menikah denganku juga. Li Qingshan terkejut. Dia bertanya dengan serius, Han Tiyi tidak ada di sini, kan? Terdengar suara tawa. Hua Chenglu menghentakkan kakinya. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Hua Sengzhan bahkan tertawa. Kingshan bahkan tidak takut pada iblis batu, jadi mengapa dia takut pada Han Ruhu? Li Qingshan berkata, jika dia ada di sini, saya akan minum 300 cangkir bersamanya. Saudaraku, kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Hua Chenglu menggerutu lagi, entah berapa banyak percakapan pribadi yang dia dengar selama ini. Hua Sengzhan segera mengangkat cangkirnya dan meminta maaf kepada adiknya. Li Qingshan tersenyum. Bukan hanya kamu. Bahkan aku pun bingung. Aku tidak mengerti. Sebelum Hua Chenglu kembali ke tempat duduknya, dia mengedipkan matanya. Kakak Li, jangan lupa kamu masih berhutang sesuatu padaku. Li Qingshan tersenyum dan berkata, selama kamu tidak harus menikah denganku. Aku akan melakukan yang terbaik. Zijian, giliranmu. Hua Chenglu memahami nilai dari janji ini, jadi dia kembali ke tempat duduknya dengan perasaan puas. Dia menyenggol Yu Zijian di sampingnya. Yu Zijian menyajikan alkohol, tapi dia menatap lurus ke arah Li Qingshan. Senyumnya sedikit memudar. Ada apa? Apakah ada sesuatu yang kotor di wajahku? Tidak, terima kasih telah menyelamatkanku. Semakin Yu Zijian memandangnya, semakin dia menganggapnya serupa. Meskipun sosok dan penampilannya sangat berbeda, cara dia berbicara dan ekspresi wajahnya pada dasarnya sama persis. Namun, dia bertanya-tanya apakah itu karena kesan pertamanya terhadapnya. Penampilan Zijian selama misi kali ini sangat mengesankan. Saya sangat mengaguminya, puji Li Qingshan. Hua Chenglu berkata, selama itu indah. Anda menghargai semuanya. Haha, kurang lebih. Baik tuan rumah maupun tamunya sangat senang. Li Qingshan mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Hua Sengzan menemani Li Qingshan ke pintu masuk dan berkata dengan lembut, saya baru saja menerima beritanya. Kami akan bertemu dalam tiga hari, di gedung yang sama. Ekspresi Li Qingshan berubah. Itu juga berhasil. Setidaknya usahamu tidak sia-sia. Kamu sudah mengetahuinya. Aku tahu sedikit. Jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu siapapun. Kamu juga harus memunjungi keluarga Han. Saya mengerti. Li Qingshan menepuk bahu Hua Sengsan. Dia melompat dan tiba di udara. Dia mengambil satu langkah dan terbang ke awan. Dengan beberapa kilatan, dia menghilang ke cakrawala. Hua Sengsan menatapnya cukup lama sebelum menghela nafas dengan lembut. Mata yang bagus. Siapa yang tahu apakah dia sedang membicarakan Gu Yanying atau Han Qiong Si. Ketika Li Qingshan kembali ke gua abadi King Xiao, N kecil sudah menunggu di sana. Dia mengeluarkan batu aneh yang ditinggalkan oleh Strong Stoney. Batu pembantaian berkedip-kedip dengan cahaya merah darah, bergantian antara terang dan gelap, seolah-olah itu adalah jantung yang berdetak. Ini adalah hadiahnya untuknya. Li Qingshan membelai permukaan batu pembantaian yang tidak rata. Adegan prajurit dan kuda yang tak terhitung jumlahnya, serta pembantaian berdarah panas, terlintas di benaknya. Dia berharap bisa berdansa dengan mereka dan memulai pembantaian. Dia menekan pikiran ini dan mendesah pelan. Saya akhirnya menyelesaikan dendam karma. Qingshan, lihat aku, N kecil berbisik dengan suara yang sangat lembut. Apa yang salah? Kamu tampak sedikit berbeda hari ini. Li Qingshan berbalik dan akhirnya menyadari kelainan Little N. Dia mengitari Little N. Rambutnya yang seperti rumput laut tampak tumbuh lebih panjang, dan dia juga tumbuh sedikit lebih tinggi, hampir melebihi pinggangnya. Ciri-ciri halusnya juga terlihat lebih jelas, memberinya kecantikan yang menggetarkan jiwa. Li Qingshan bertepuk tangan, Apakah kamu belum dewasa? Jika saya tidak tumbuh dewasa, orang lain akan mencurigai saya. N kecil menunduk dan menjelaskan. Meskipun seseorang dapat memperlambat penuaan dan bahkan mendapatkan kembali kemudaannya setelah mereka mengolahnya sampai batas tertentu. Namun, budidaya Little N di permukaan tidak diragukan lagi tidak terlalu mendalam. Karena dia selalu mengembangkan jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa, dia tidak dapat mengubah ukuran tulangnya. Untungnya, dia tidak muncul di hadapan orang lain selama beberapa tahun terakhir, jadi dia tidak menarik banyak perhatian. Namun, seiring berjalannya waktu, dia pasti akan menimbulkan kecurigaan. Apakah begitu? Li Qingshan mengusap dagunya dan menangkup pipi Little N dengan kedua tangannya. Dia mengusap pipinya sambil tertawa kecil. Sangat bagus, sangat indah. Namun, jangan tiba-tiba tumbuh terlalu besar. Ah, N kecil tampak kecewa. Setelah menerima dorongannya, dia ingin bekerja lebih keras. Jangan bilang kamu benar-benar ingin tumbuh lebih besar secara tiba-tiba. Li Qingshan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tentu. Jangan. Kamu akan menakuti orang. Jangan khawatir, saya bisa menunggu. Li Qingshan mengangkatnya sambil tersenyum, tapi kemudian menjadi gelisah lagi. Jika kamu tumbuh lebih besar, aku tidak akan bisa menempatkanmu di pundakku. Itu bagus. N kecil melingkarkan lengannya di lehernya dan bergumam. Biarkan aku menunjukkan kepadamu sesuatu yang lain. N kecil melepaskan diri dari pelukannya dan membuka mulutnya ke arah telapak tangannya. Dia memuntahkan sesuatu yang sebiru air atau asap. Ini batu kuat. Li Qingshan melihat lebih dekat. Benda ini tampak persis seperti Strongstone. Dia tiba-tiba mengerti bahwa ini adalah jiwa Strongstone. Little N melepaskan api pemurnian jiwa es. Strongstone sepertinya telah terbangun dari pembekuan. Dia sadar kembali dan segera terbang keluar. Api putih pucat melonjak dari segala arah, seperti sangkar, menyelubunginya di telapak tangan Little N. Begitu Strongstone menyentuh api, dia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang dan tidak punya pilihan selain mundur. Li Qingshan mendekat dan berseru kaget. Siapa kamu? Strongstone terkejut, takut, dan marah. Tiba-tiba, dia mengenali wajah Li Qingshan. Itu kamu. Lalu siapa aku? Li Qingshan tersenyum jahat, dan matanya perlahan menjadi merah padam. Bulan utara? Itu kamu. Kamu manusia. Tidak? Kamu setengah iblis. Itu bukan urusan anda. Li Qingshan tersenyum. Tak heran dalam segala jenis cerita, baik protagonis maupun antagonis, setelah mengalahkan lawan, mereka selalu mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal. Karena perasaan seperti ini sungguh luar biasa. En kecil, dia tidak bisa melarikan diri. Li Qingshan membenarkan. Dia menyukai awal cerita ini, tapi dia tidak ingin akhir ceritanya terbalik. Tentu saja, saya bisa menyempurnakannya. Setelah memola api sama di tulang putih, En kecil tidak hanya dapat memurnikan daging dan tulang untuk memberi nutrisi, tetapi juga memurnikan jiwa untuk memperkuat dirinya sendiri. Itu bagus. Banyak omong kosong yang ingin kukatakan padanya. Li Qingshan santai dan mengabaikan kutukan Strongstone. Dia berdeham dan bertindak. Batu kuat? Oh batu kuat, tahukah kamu kenapa kamu gagal? Dia berbicara sampai mulutnya kering. Setelah memuaskan dirinya sendiri, Li Qingshan melambaikan tangannya. Xiao An, siksa bajingan ini dengan benar untukku. Tanyakan padanya apakah dia punya informasi berguna saat kamu melakukannya. Kemudian, dia kembali ke batu pembantaian dan menepuknya. Ini mungkin bahan yang bagus untuk menyempurnakan artefak. Jauh di bawah tanah, di kota Kokweb. Helika Verparosa membuka matanya setelah itu dan memanggil Dragon Snell. Dia berkata dengan dingin, aura Strongstone telah menghilang. Selidiki siapa pelakunya. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan memimpin General Diamond Strongstone. Di prefektur Clear River, pastinya tidak banyak manusia atau daemon yang bisa membunuh Strongstone secara diam-diam. Selain pembunuh iblis dan beberapa tokoh kuat dari seratus aliran pemikiran, kemunculan bulan utara juga muncul di kepalanya. Jika itu benar-benar anggota klan yang membunuh seseorang dari klan yang sama, Dragon Snell tidak akan melakukannya. Blood Shadow saat ini sedang dalam masa pemulihan, jadi satu-satunya yang mampu melakukan ini adalah bulan utara yang tidak diketahui asal-usulnya. Ya, Siput Naga sedikit terkejut. Bahkan dengan kekuatan Strongstone, dia masih mati dalam pertempuran. Dia merasa seperti kehilangan kendali atas sesuatu. Dia melacaknya dan bertanya kepada sekelompok General Diamond yang telah membantai kota dengan Strongstone sebelum akhirnya tiba di gua tempat Strongstone dibunuh. Gua itu masih bersinar dengan cahaya Buddha yang kuat. Siput Naga mengerutkan kening. Apakah itu seorang murid Buddha? Selain aliran agama Buddha dari ratusan aliran pemikiran, tampaknya tidak ada banyak tokoh agama Buddha yang kuat di prefektur Clear River. Setidaknya, tidak ada orang yang bisa membunuh Strongstone secara diam-diam. Dia ingat bahwa batu kuat pernah membunuh seorang biksu, dan dia tampaknya memiliki hubungan dekat dengan biara Chand Devanaga. Sebelum meninggal, dia telah menggunakan nyanyian Devanaga untuk melukai batu kuat. Jika biara Chand Devanaga mengirim orang untuk membalaskan dendam muridnya, itu akan berada di luar kendalinya, apalagi membalaskan batu kuat. Dragon Snell kembali ke Kok Web City dan melapor ke Helica Verparosa. Hanya setelah mendengar kesimpulan Dragon Snell barulah Helica Verparosa menepis keraguannya tentang bulan utara. Dia tenggelam dalam pikirannya untuk waktu yang sangat lama. Istana koleksi pedang, sekte Umbralyin, dan biara Chand Devanaga adalah tiga sekte besar di Provinsi Hijau. Salah satu dari mereka adalah eksistensi kolosal yang harus dihadapi oleh Raja Daemon. Namun, jika seorang murid dari biara Chand Devanaga telah mengambil tindakan, mereka seharusnya tidak begitu licik. Apakah mereka ingin membalaskan dendam muridnya sambil mempertahankan situasi saat ini? Mungkin mereka juga memperingatkan mereka bahwa mereka tidak dapat terus membantai kota. Lolk menggilat bibirnya yang merah darah. Pesan bulan utara dan bayangan darah batu kuat itu sudah mati. Bunuh seratus kota untukku dan balas dendam pada manusia. Tindakan Little N telah mengalihkan kecurigaan Spider Queen. Adapun perjalanan pulang Dragon Snell, tiga hari telah berlalu. Saat ini, menara itu tampak agak sepi. Semua orang biasa telah ditolak. Hanya petani yang bisa masuk. Entah mereka benar-benar sopan atau pura-pura acuh tak acuh, semua orang berbicara dengan lembut. Hanya murid sekte yang berpindah di antara mereka yang tampak sibuk dengan aktivitas dari masa lalu. Kepala sekolah Liu, sudah cukup lama sejak kamu datang. Apakah kamu meremehkan kami sekarang karena kamu telah mencapai yayasan pendirian? Beberapa wanita menggoda memeluk Liu Chuanfeng, yang membuatnya merasa canggung. Dia memarahi tanpa daya, pergi, pergi. Lepaskan dia, jika ada yang ingin kau katakan, datanglah padaku. Li Qingshan berjalan dari belakang Liu Chuanfeng dan menggonggong. Lepaskan dia, jika ada yang ingin kau katakan, datang-jika ada yang ingin kau katakan, datang-jika ada yang ingin kau katakan. Terima kasih telah menonton!